9 Star Hegemon Body Arts Season 50 Bab 491, Pertumbuhan Benih Spiritual Bagaimana perasaanmu? Tanya Long Chen dengan gugup. Long Chen, hal pertama yang dilihat Mengki ketika dia membuka matanya adalah wajah pucat Long Chen, kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Bibirnya bergerak beberapa kali, dan dia tiba-tiba memeluk pria itu, terisak. Long Chen, kamu bodoh, kenapa kamu begitu bodoh? Sebagai seorang kultifator jiwa, Mengki secara alami tahu betapa menyakitkan memberikan benih spiritual. Selanjutnya, dia telah memberikan sepersepuluh dari kekuatan spiritualnya untuk memadatkan benih spiritual tertinggi. Itu saja agar Mengki bisa menjadi lebih kuat di masa depan. Jiwa adalah titik terlemah seseorang. Begitu terluka, rasa sakit itu akan membuat seseorang gila. Rasa sakit yang diderita Long Chen barusan adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan orang lain. Mengki terisak di dada Long Chen, merasa tertekan dan tergerak. Menangis adalah satu-satunya cara baginya untuk mengekspresikan emosinya. Saya baik-baik saja. Ayolah, jangan menangis. Biarkan saya melihat laut pikiran Anda. Long Chen menyeka air matanya, tersenyum. Baik. Mengki membuka lautan pikirannya untuknya, memungkinkan dia untuk melihat bahwa saat ini, lautan pikirannya berada dalam keadaan yang sangat aktif. Akar jiwa yang baru Anda buat untuk saya saat ini sedang melahap kekuatan spiritual lama saya. Setelah itu benar-benar dimakan, saya akan dapat memadatkan kekuatan spiritual baru, jelas Mengki. Master Wind Spirit Pavilion sangat berbahaya. Dia telah menyelamatkan kekuatan spiritual Mengki, tetapi menghancurkan akar jiwanya, membuatnya jadi dia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya. Benih spiritual yang Long Chen berikan padanya telah berkecambah di dalam lautan pikirannya, menjadi penguasa barunya. Kekuatan spiritual lamanya saat ini sedang digunakan sebagai nutrisi untuk diserap. Setelah mereka semua terserap, benih spiritual itu pada dasarnya akan menjadi penguasa ruang dan menciptakan kekuatan spiritual baru untuknya, yang sepenuhnya mengubah jiwanya. Dia juga memberitahu Long Chen bahwa karena benih jiwanya begitu kuat, itu telah menghemat banyak waktu kultivasi. Awalnya, menanam benih spiritual bukanlah sesuatu yang terlalu langka. Tetapi siapapun yang bersedia menyumbangkan sedikitpun dari kekuatan spiritual mereka sudah membuat pengorbanan yang sangat besar. Jika Long Chen tidak memiliki manik chaos primal dan telah merobek jiwanya seperti ini, maka luka itu tidak akan pernah sembuh sepenuhnya dalam hidupnya. Mereka yang memiliki akar jiwa baru yang ditransplantasikan di dalamnya biasanya memulai kultivasi baru, dan mereka akan meningkatkan kekuatan spiritual mereka sedikit demi sedikit. Kekuatan spiritual yang Long Chen berikan padanya akhirnya kehilangan sebagian besar energinya ketika diubah menjadi benih spiritual. Namun demikian, Meng Ki memperkirakan bahwa begitu dia bisa mengendalikannya, kekuatan spiritualnya sendiri sama sekali tidak akan lebih lemah dibandingkan sebelum akar jiwanya yang lama dihancurkan. Bahkan, mungkin itu akan menjadi sedikit lebih kuat, karena kekuatan spiritual Long Chen terlalu menakutkan. Long Chen, luka pada jiwamu, Meng Ki masih khawatir, karena wajah Long Chen benar-benar pucat. Haha, bukankah aku bilang aku punya metode sendiri? Anda bisa merasa nyaman. Long Chen memegang tangan Meng Ki. Ayo pergi. Sudah lama sekali sejak kita santai. Kami akan mengumpulkan semua orang dan mengadakan pesta barbecue. Petik 2. Proposal Long Chen bertemu dengan persetujuan semua orang. Meng Ki, Tang Wan Er, Gu Oran, dan yang lainnya semuanya dipenuhi dengan kegembiraan. Biara pertama menempati wilayah yang luas, dan sekitarnya sangat indah. Mereka menemukan tepi danau yang tenang untuk mengadakan pesta barbecue. Padang rumput hijau di sini membentang jauh ke Cakrawala, dan dengan matahari sore yang menyinari mereka, mereka semua mulai merasa nyaman dan malas. Mereka telah tinggal di alam rahasia begitu lama sehingga mereka hampir lupa seperti apa matahari itu. Gu Yang, Song Mingyuan, Li Qi, dan Yue Zifeng sudah menyalakan api. Semua orang setuju untuk tidak menggunakan ki spiritual mereka, dan bekerja seperti manusia biasa. Setelah menyalakan api, mereka mulai berburu di sekitarnya. Adapun Gu Oran, dia menepuk dadanya dan menjamin dia akan mendapatkan ikan. Namun, bahkan setelah satu jam dengan kail, dia tidak berhasil menangkap seekor ikan pun. Marah, dia akhirnya menembakkan panah peledak ke dalam air. Akibatnya, setelah gelombang besar, beberapa ikan pingsan karena gelombang kejut, dan mereka mengapung ke permukaan. Itu menyebabkan beberapa tatapan menghina mendarat di Gu Oran. Namun, Gu Oran tidak tersipu, mengatakan bahwa dia tidak menggunakan ki spiritualnya sama sekali. Secara teknis dia benar, dia tidak menggunakan ki spiritualnya. Armor lamanya telah dihancurkan sekarang. Dia sedang bersiap untuk membuat baju sirah yang benar-benar baru, dan dia berkata dia akan membuatnya sesuai dengan spesifikasi seorang ahli siantian. Longchen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dia bertanya pada Mengki, apakah kamu masih memiliki halaman emas? Di sini, halaman emas muncul di tangannya. Itu membuat Longchen merasa nyaman, karena dia khawatir pavilion roh angin akan mengambilnya. Tetapi Mengki memberitahunya bahwa dia telah meminta Valet Phoenix Sparrow membawa halaman emas itu ke ruang spiritualnya agar tidak dirampas. Namun, setelah akar jiwanya dihancurkan, dia kehilangan kendali atas ruang spiritualnya. Dia hanya bisa mengeluarkannya sekarang karena dia memiliki benih spiritual yang baru. Pinjamkan aku halaman emas untuk sementara waktu. Longchen tersenyum. Aku merasa kamu harus menyimpannya. Saya benar-benar terlalu bodoh. Saya akhirnya melupakan peringatan Anda dan menggunakannya untuk bertarung secara langsung. Akibatnya, harta karun yang kuat ini akhirnya menjadi tidak berguna di tangan saya dan direnggut oleh Feng Xiaosi. Mengki masih sedikit malu akan hal itu. Itu tidak bisa disalahkan padamu. Ketika seseorang menjadi marah, apakah mereka begitu peduli tentang itu? Bukankah aku sama? Ketika saya marah, saya bahkan tidak mengenali diri saya sendiri. Longchen menghibur. Mengki tidak bisa menahan tawa manisnya. Mendengar tawanya, jantung Longchen melonjak. Sister Mengki, Anda harus berhati-hati. Mata seseorang menjadi lebih besar. Kemungkinan besar mereka sedang memikirkan rencana jahat untuk digunakan melawanmu. Tang Wan R. memperingatkan. Mengki tersipu, dan Longchen mengatupkan giginya, memelototinya. Gadis kecil, tunggu saja. Suatu hari, saya akan membuat Anda mengambil pagar dan menggigit spray. Tang Wan R. balas menatap Longchen. Pada akhirnya, Longchen yang berbalik dengan rasa bersalah. Kalian berdua bisa mengobrol. Aku akan membantu di sana. Longchen baru saja pergi sekarang karena suasananya telah dirusak oleh Tang Wan R. Tapi sebelum dia pergi, dia tidak lupa memberi Tang Wan R tatapan kejam, artinya dia harus menunggu sampai dia sendirian. Semua orang sibuk bekerja. Adapun Longchen, setelah berpikir sedikit, dia akhirnya mengeluarkan kuas dan kertas, menggambar beberapa hal yang tidak diketahui. Baru setelah memodifikasinya dalam waktu yang lama barulah dia akhirnya puas dengan itu. Guoran, singkirkan ikannya dulu dan kemarilah. Longchen memanggil Guoran, yang berada di tengah-tengah membersihkan sisik ikan. Dia menyerahkan kertas itu padanya. Saya akan menjadi pelanggan pertama toko tempa Anda. Bantu saya membuat ini. Petik 2 Mengambil kertas itu, Guoran melihat ada banyak benda dan garis kecil. Ketika dia akhirnya selesai melihatnya, dia tidak bisa menahan tangis dalam kesedihan. Bos, kamu harus membunuhku saja. Saya tidak dapat membuat hal seperti itu. Petik 2 Jangan seperti itu. Saya percaya bahwa dengan keterampilan kerajinan Anda, Anda pasti bisa sukses. Dia menepuk pundak Guoran, sepertinya dia harus percaya diri dengan kemampuannya. Tapi hal ini terlalu rumit. Ada begitu banyak bagian yang terpisah, dan masing-masing membutuhkan rune yang diukir di dalamnya. Selain itu, saya bahkan tidak tahu bagaimana melakukan ini. Teriak Guoran. Jangan bicara omong kosong denganku. Anak kecil, apakah menurutmu aku tidak tahu bahwa kamu hanya takut kalau itu merepotkan? Jangan lupa, catatan rahasia kerajinan ethereal adalah sesuatu yang kuberikan padamu, jadi jangan mengira aku seorang amatir. Jika kamu tidak mau melakukannya, maka pinjamkan kamu membuat palu dan meja tempa untuk aku gunakan. Saya akan membuatnya sendiri, kata Longchen. Sama sekali tidak, meja tempa saya adalah istri saya. Aku tidak bisa membiarkan orang lain menggunakan dia. Petik 2 Kalau begitu ambil halamannya, saya menemukan Anda benar-benar semakin malas dan malas. Longchen memasukkan halaman itu ke tangan Guoran, ekspresinya sedikit menghina. Bos, kau lah yang hanya akan berdiri di samping saat aku bekerja, Guoran bahkan mulai menangis. Melihat diagram yang rumit, dia hampir merasa ingin bunuh diri. Longchen juga memiliki catatan rahasia kerajinan ethereal di benaknya, dan meskipun dia belum mempelajarinya dengan cermat, dia dapat memahami banyak hal darinya. Justru karena Longchen memiliki pengetahuan itu, dia tidak tertipu oleh Guoran. Hanya ahli yang bisa menipu ahli. Baiklah, bisakah kamu berhenti menangis sekarang? Itu jelek. Kita bersaudara, dan kapan aku pernah memperlakukanmu dengan buruk? Izinkan saya bertanya kepada Anda, orang seperti apa yang bisa terbang? Longchen tersenyum. Manusia burung. Guoran menjawab tanpa ragu-ragu. Tapi sebenarnya, Hi tahu hanya ahli setingkat kepala biara yang bisa terbang. Uh, benar-benar tidak ada cara untuk berbicara denganmu. Sini, Longchen memberinya selembar kertas lagi. Apa ini? Guoran melihat halaman ini memiliki diagram perahu kecil yang aneh. Di bagian bawah perahu ada banyak lubang yang dipasang menurut pola tertentu. Ada lekukan besar di kedua haluan dan buritan kapal. Dia tidak tahu untuk apa mereka digunakan, karena itu terlihat sangat aneh. Bagaimana menurut Anda, jika Anda menempatkan batu roh angin di tempat yang saya tandai, apa yang akan terjadi? Longchen tertawa. Sial, kalau begitu dia benar-benar bisa terbang. Guoran menamparkan dirinya sendiri di kaki, matanya bersinar penuh semangat. Aku sudah memberimu cetak birunya. Jika Anda bisa membuat perahu seperti itu, dan terbang di langit. He he, Anda mengerti. Longchen mengangkat alisnya, tertawa nakal. Mata Guoran bersinar lebih terang dari sebelumnya. Bos, kamu benar-benar jenius. Aku benar-benar harus mengagumimu. Petik 2 Bukankah kita bersaudara? Kami akan berbagi berkah dan bencana bersama. Selesaikan masalah yang kuberikan padamu, dan kamu akan memiliki lebih dari cukup batu roh angin untuk dimainkan. Petik 2 Jangan khawatir bos, sekarang motivasi saya berada di level yang sama sekali baru. Saya pasti akan menyelesaikan tugas itu dengan sempurna. Guoran sekarang tampak kebalikan dari dirinya yang sebelumnya sedih. Saat mereka berdua berbicara, Song Mingyuan dan yang lainnya kembali dari perburuan mereka, membawa serta beberapa unggas liar dan babi hutan. Di malam hari, mereka duduk di sekitar api unggun, minum dan tertawa, santai sebanyak mungkin. Kesempatan ini terlalu langka, dan mereka semua perlu mengendurkan saraf yang tegang. Mengki dan Tang Wan R tertawa saat mereka melihat Longchen. Saat ini, Longchen sedang memainkan permainan tebak-tebakan dengan antusiasme yang besar dan mabuk. Kadang-kadang dia bahkan bertindak tidak tahu malu, menolak untuk mengakui bahwa dia telah kalah, menyebabkan mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Mereka belum pernah melihat seseorang seperti Longchen, dan dia memberi mereka perasaan yang sangat dekat. Mereka minum sampai langit cerah. Kemudian mereka kembali ke Vihara. Tidak ada jalan lain, karena mereka tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Krisis belum tentu berlalu. Bab 492 Sekarang Tufang adalah pemimpin sekte, dia sangat sibuk, karena biara pertama sangat besar, dan terlalu banyak tugas yang harus dia tangani. Penghuni biara pertama yang asli telah diperintahkan oleh kepala biara untuk pergi tanpa apa-apa, dan dia mengatakan bahwa setiap pelanggar akan dibunuh. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani mengambil sesuatu? Namun, itu tidak berarti mereka harus bersikap baik. Meskipun mereka belum menyentuh apapun, mereka masih bisa memberi masalah pada Tufang. Misalnya, kunci beberapa gudang telah hilang, atau buku rekening gudang mungkin telah dihancurkan oleh tikus. Hal-hal seperti ini sangat banyak. Penduduk baru sudah memiliki tenaga kerja yang jauh lebih sedikit daripada penduduk asli. Sekarang Tufang berada di atas kepalanya, tetapi tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa bekerja sepanjang hari dan malam, melakukan inventarisasi gudang-gudang penyimpanan. Jika tidak, jika dia bahkan tidak tahu sumber daya apa yang ada di dalam biaranya sendiri, itu benar-benar lelucon. Tidak ada cukup sesepuh untuk menangani semua pekerjaan, jadi beberapa murid dipaksa untuk membantu. Tapi setidaknya ada satu berita bagus. Sumber daya biara pertama sangat berlimpah, dan bayaran untuk para murid yang bekerja lebih dari 100 kali lipat dari gaji di biara ke-108. Ada beberapa orang yang langsung melompat untuk bekerja juga, tapi mereka semua tahu orang macam apa Tufang itu. Jika Anda akan dibayar, Anda sebaiknya bekerja. Tetapi jika Anda bekerja keras, Anda pasti akan dibayar dengan murah hati. Begitu Longchen dan yang lainnya kembali, mereka juga sibuk. Guoran mulai mengerjakan cetak biru yang diberikan Longchen padanya. Adapun Mengki, dia sibuk bergabung dengan benih spiritual Longchen. Meskipun benih ini sekarang menjadi miliknya, benih itu masih memiliki jejak Longchen di atasnya. Dia harus bekerja untuk menggabungkannya sampai koneksi mereka sempurna. Hanya dengan begitu dia bisa mengendalikan kekuatan spiritualnya dengan sempurna. Tetapi yang membuatnya senang adalah bahwa benih spiritual itu jauh lebih kuat daripada harapannya. Begitu itu mulai menyatu dengannya, itu mulai tumbuh dengan cepat. Itu sudah jauh lebih kuat dari akar jiwanya yang dulu. Itu seperti benih pohon yang mencapai surga. Selama bumi cukup subur, ia bisa tumbuh hingga mencapai puncak dunia. Itu membuat Mengki sangat berterima kasih kepada Longchen, dan dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan bekerja keras untuk berkultivasi. Dia akan menjadi seperti Chu Yao, dan melindungi Longchen di masa depan. Tang Wan Er juga sibuk. Longchen telah meminta Tufang untuk meminjamkannya sebuah gudang bawah tanah yang sangat besar. Gudang ini lebarnya ratusan meter. Longchen menempatkan kristal roh angin besar di dalamnya. Untunglah gudang biara pertama terbuat dari bahan khusus dan sangat kokoh, atau akan langsung meledak dari Wind Spirit Crystal. Tang Wan Er dan Little Snow sedang duduk di depan Wind Spirit Crystal, mempelajari fluktuasi mengerikan dari dalamnya. Tang Wan Er telah memurnikan batu roh angin senilai samudera, dan dia sudah memiliki dasar dalam hal angin. Itulah satu-satunya alasan Longchen berani mengizinkannya mempelajari energi Wind Spirit Crystal. Perbedaan antara batu roh angin dan kristal roh angin sangat besar. Jika energi batu roh angin seperti genangan air, maka energi kristal roh angin seperti lautan yang mengamuk. Tanpa dasar tertentu, tidak mungkin untuk memahami fluktuasi yang dalam dan misterius di dalam kristal roh angin. Adapun Little Snow, dia telah menghonsumsi neidan binatang angin barbarik, dan energi anginnya menjadi lebih murni. Yang paling menakutkan dari semuanya, sebagai Magical Beast, energi anginnya sangat kuat. Setelah pertempuran terakhir di dunia rahasia, semua orang benar-benar kelelahan. Hanya salju kecil yang masih dipenuhi energi. Bisa dilihat betapa menakutkannya dia. Longchen berharap mereka berdua untuk memahami beberapa misteri angin di dalam kristal roh angin, meningkatkan pemahaman mereka. Adapun Guyang, Song Mingyuan, Li Qi, dan Yue Zifeng, mereka semua memasuki pengasingan untuk berkultivasi. Ada banyak sekali bon tempering pills di biara pertama, dan Longchen meminta mereka untuk mengkonsumsinya terlebih dahulu. Meskipun pil obat itu adalah sampah di mata Longchen, tidak ada salahnya mengkonsumsinya. Itu hanya akan menjadi kurang efisien. Saat ini, Longchen tidak punya waktu untuk memperbaiki pil untuk mereka. Jadi dia meminta mereka untuk mengkonsumsinya terlebih dahulu, dan ketika dia akhirnya punya waktu, dia akan membuat lebih banyak pil untuk mereka. Longchen pergi menemui Tufang, memintanya untuk memberinya daftar murid mana yang datang untuk mendukungnya dengan resiko nyawa mereka. Melihat Tufang penasaran, Longchen berkata sebagai berikut, mereka yang bisa mengikutinya dalam hidup dan mati adalah saudara laki-lakinya, dan dia pasti tidak bisa menganiaya saudara laki-lakinya sendiri. Dia akan membesarkan mereka dengan kemampuan penuhnya. Dari Tufang, dia mengetahui bahwa ada total 347 murid yang ikut bersamanya ke biara pertama. Dia memberi Longchen daftar nama. Melihat daftar itu, Longchen tidak bisa menahan senyum. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan emosi. Dia tidak mengenali sebagian besar nama dalam daftar itu. Tapi orang-orang itu semua sudah cukup berdarah panas untuk meninggalkan hidup mereka sendiri untuk mengikuti mereka dalam hidup dan mati. Hanya ada satu kata untuk memanggil orang-orang seperti itu, saudara. Karena mereka adalah saudara, mereka harus mengikuti satu sama lain dalam hidup dan mati, berbagi kekayaan dan kebahagiaan. Sekarang krisis hidup dan mati telah berlalu, Longchen pasti tidak akan membiarkan mereka kalah. Longchen kembali ke kediamannya. Tufang telah menyiapkan tempat itu untuknya, dan itu sangat luas. Bahkan ada murid yang menjaga perimeter agar tidak ada yang mengganggunya. Di sana, dia mengeluarkan beberapa bahan obat, tapi kemudian tiba-tiba menepuk kepalanya. Dia benar-benar lupa untuk mengambil tungku pil yang bagus dari gudang. Tunggu, aku mungkin tidak perlu pergi ke sana. Longchen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengeluarkan cincin spasial. Itu adalah cincin sederhana, dengan batu permata berkilau yang tertanam di dalamnya. Batu permata itu kadang-kadang disebut batu penyimpanan atau batu spasial. Itu memiliki ruang sendiri di dalamnya. Melihat cincin spasial itu, Longchen tersenyum, memikirkan Guoran. Guoran seperti Longchen dan sangat kurang ajar. Dia berani mencoba segala macam ide gila. Longchen adalah satu-satunya yang mengetahui rahasia dibalik armor Guoran, karena Guoran pernah menunjukkan ide briliannya kepadanya. Dia benar-benar telah mengambil batu spasial di dalam cincin spasial dan langsung menyematkannya ke meridiannya. Dia telah menanamkan total 16 batu spasial di meridian di sekujur tubuhnya. Dengan cara itu, dengan hanya memikirkan kekuatan spiritualnya, baju besi di dalam batu spasial itu akan langsung menutupi dirinya. Itu juga mengapa baju besi Guoran tampak seperti sihir, dan orang lain tidak dapat melihat bagaimana dia memakainya. Dia telah menyiapkan komponen khusus pada masing-masing batu spasial sehingga baju besi itu akan langsung berkumpul. Bahkan Longchen benar-benar tercengang oleh kecerdasan Guoran. Selain baju besi, cincin spasial itu juga berisi barang habis pakai, dan dia bisa mengisinya sesuka hati. Sambil menggelengkan kepalanya, Longchen tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Guoran benar-benar muncul dengan beberapa ide gila. Namun, cincin spasial di depannya ini agak istimewa. Ada pola api yang sangat indah di atasnya, dan di dalam cincin itu sendiri ada lekukan menara kecil. Itu secara alami menandai menara pil. Pemilik cincin ini adalah Huo Wufang. Ini adalah rampasan pertempuran Longchen. Ketika dia memikirkan tungku pil barusan, dia juga memikirkan cincin spasial ini. Oh, masih ada jejak spiritual. He he, jadi anak kecil itu belum mati. Benar-benar layak untuk diberi selamat. Petik 2 Jejak spiritual ini adalah sesuatu yang dapat ditinggalkan pada objek tertentu oleh orang-orang dengan kekuatan spiritual yang cukup kuat. Jika benda seperti itu tinggal bersama pemiliknya untuk jangka waktu yang lama, maka itu akan membentuk semacam resonansi, dan selama pemiliknya tidak mati, jejak spiritualnya tidak akan pudar. Lebih jauh, jejak spiritual itu akan seperti anjing penjaga yang setia. Jika ada orang lain yang mencoba membuka cincin spasial, itu akan menyerang mereka. Mengetahui bahwa Huo Wufang belum mati membuat Longchen tersenyum puas. Saya ingin tahu siapa yang lebih bahagia, dia atau Yin Wushuang. Longchen mendengus, dan kekuatan spiritualnya langsung menghapus jejak spiritual Huo Wufang. Mungkin jejak spiritual itu mungkin dapat menyebabkan masalah bagi orang lain, tetapi Longchen dapat menghapusnya dengan lambayan tangannya. Membuka cincin spasial, Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat karena terkejut. Cincin spasial ini sebenarnya memiliki ruang kehidupan tambahan yang melekat padanya. Dengan kata lain, itu bisa dianggap sebagai cincin kehidupan. Tapi cincin kehidupan ini jauh lebih baik dari yang dia dapatkan sebelumnya. Itu sebenarnya lebarnya 3000 meter, dan seperti dunianya sendiri. Dia benar-benar membangun istana di dalam lingkaran spasialnya. Betapa bodohnya, Longchen mencibir saat melihat dunia di dalam cincin spasial. Tetapi setelah melihat ke dalam istana, dia mengerti bahwa Huo Wufang telah memperlakukan istana ini sebagai rumah harta karun. Ada banyak jenis senjata, seni rahasia, dan botol harta karun yang ditumpuk di dalamnya. Dia tidak mengira si idiot itu begitu obsesif. Dia sebenarnya telah mengatur semuanya dengan sangat rapi. Di luar istana ada ladang obat dengan banyak tumbuhan berharga. Beberapa dari mereka memiliki tanah baru di bawahnya, yang menunjukkan kemungkinan besar Huo Wufang mendapatkannya di alam rahasia Jiuli. He hei, bagus, bagus. Saya akan memindahkan mereka ke ruang kekacauan utama. Longchen sangat senang saat melihat ramuan obat. Orang itu benar-benar kaya. Ada ratusan bahan obat langka di sini, banyak di antaranya tidak dia miliki. Bagi pembudidaya pil, ramuan obat seperti nyawa mereka. Tidak peduli berapa banyak yang mereka miliki, itu tidak akan cukup. Awalnya, Longchen berencana menunggu sebentar dan dengan sabar menjalani apa lagi yang dimiliki Huo Wufang, tetapi dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia akhirnya langsung mencangkok semuanya terlebih dahulu. Itu membutuhkan waktu beberapa jam. Tidak hanya dia mentransplantasikan bahan obat, dia bahkan telah memindahkan istana ke ruang kekacauan utamanya. Lang, sebuah benda tertentu meluncur keluar dari istana. Tungkupil, Longchen berteriak kegirangan. Awalnya, Tungkupil perunggu kuno ini ditempatkan di atas platform di istana. Ketika dia memindahkan istana, itu akhirnya mengguncang istana, dan Tungkupil jatuh, berguling. Berdasarkan pegangan dan lubang kecil, ini sebenarnya adalah Tungkupil tingkat 5. Mata Longchen memerah. Tungkupil yang dia gunakan semuanya adalah Tungkupil lapis kedua dan sangat busuk. Mereka sangat mengerikan sehingga dia bahkan tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya saat menggunakannya. Dan meski begitu, Tungkupilnya seperti petasan, meledak satu per satu. Tetapi dengan Tungkupil tingkat 5, dia tidak perlu khawatir tentang itu lagi. Dia bisa menghaluskan pil dengan kekuatan penuhnya. Tungkupil tingkat 5 bisa memurnikan bahan obat tingkat 5 tanpa masalah. Bahkan, itu bahkan bisa memurnikan bahan obat tingkat 6. Hahaha, waktunya berangkat kerja. Longchen tertawa dan segera mulai memurnikan pil. Bab 493 banding 493. Bang! Setelah suara teredam, Longchen perlahan membuka Tungkupil dan menghela nafas secara emosional. Jika seorang pekerja ingin melakukan pekerjaan dengan baik, maka mereka benar-benar membutuhkan alat yang bagus terlebih dahulu. Sebelumnya, setiap kali pemurniannya hampir selesai, suara ledakan akan terdengar dari Tungkupilnya. Setiap kali, Longchen harus berada di tepi kursinya, takut Tungkupil akan meledak. Tapi kali ini, bukannya suara ledakan, itu hanya geraman ringan yang teredam. Menggunakan Tungkupil tingkat 5 untuk memperbaiki pil obat tingkat keempat benar-benar mudah baginya. Yang terpenting, dia bisa sepenuhnya mengaktifkan pil flamenya sekarang, memungkinkan dia untuk menggunakan teknik terhebatnya. Sembilan pil obat bersinar seperti giyok, lingkaran cahaya hadir pada masing-masingnya. Masing-masing pil ini memiliki cincin di atasnya. Memurnikan pil obat lapis keempat adalah kriteria pemeriksaan untuk menjadi raja pil. Adapun pil penghubung tulang yang baru saja disempurnakan Longchen, masing-masing memiliki setidaknya 3 cincin, dan beberapa bahkan memiliki 5 cincin. Setiap peningkatan cincin mewakili peningkatan kualitas pil obat. 5 cincin adalah sesuatu yang bahkan raja pil yang telah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk pil dao tidak selalu dapat dicapai. Longchen akhirnya memiliki kesempatan untuk mengalami bagaimana peralatannya dirubah total. Pil penghubung tulang ini adalah untuk 300 lebih saudara hidup dan matinya. Dia telah memurnikan lebih dari 300 pil penghubung tulang sehingga mereka semua bisa menjalani temper lengkap. Harus diketahui bahwa alam bon forging adalah yang paling penting dari 5 alam hautian. Anda pada dasarnya sedang membangun fondasi 2 kali. Menjalani temper lengkap bisa membuat seseorang berubah total. Saat ini, Longchen pasti tidak memiliki cukup bon tempering pills untuk lebih dari 300 orang. Tapi dengan harta karun yang menentang surga seperti manik chaos primal, itu akan baik-baik saja selama dia punya cukup waktu. Longchen tidak peduli dengan bakat mereka. Bakat bisa ditingkatkan, akar roh bisa ditingkatkan. Tetapi sifat bawaan seseorang sangat sulit untuk diubah. Yang paling Longchen pedulikan adalah kesetiaan orang-orang ini. Meskipun mengetahui dengan jelas bahwa mereka pasti akan mati, mereka masih berbaris dengan berani kebiara pertama untuk mengikuti Longchen dan yang lainnya dalam hidup dan mati. Loyalitas seperti itu adalah hal yang paling berharga. Adapun berbagai murid dan sesepuh yang tidak ikut dengan mereka karena berbagai alasan, Longchen tidak merasa dendam terhadap mereka, tetapi dia juga tidak memiliki kewajiban untuk memperlakukan mereka dengan baik. Selain anggota generasi murid baru, orang-orang seperti kakak magang kakawan juga datang. Longchen berencana untuk membasu tulang temper mereka, dan kemudian meminta mereka menghonsumsi pil penghubung tulang. Dia ingin semua orang menjalani temper lengkap. Jika dia membiarkan kakak magang kakawan dan yang lainnya yang sudah memulai jalur tempering tulang biasa untuk melanjutkan, maka setelah beberapa waktu, mereka akan terlempar jauh ke kejauhan. Itu pasti akan mengecewakan mereka. Mereka semua adalah saudara hidup dan mati, dan Longchen berencana berjalan bersama mereka di jalur kultifasinya untuk bersaing dengan para jenius surgawi dari semua sekte yang berbeda, untuk melihat ke bawah dengan arogan ke seluruh dunia. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, itu tidak ada artinya. Hanya kekuatan kelompok yang paling besar. Misalnya, di alam rahasia, Longchen sudah mencapai puncak. Tetapi meskipun dia kuat, dia masih membutuhkan bantuan semua orang. Jika dia tidak mendapatkan bantuan mereka, bahkan jika dia tidak akan mati di alam rahasia, dia akan mati di luar. Jadi kali ini, Longchen telah membuat resolusinya. Dia akan menjadi kelompok yang kuat untuk menghadapi bahaya yang tidak diketahui di masa depan. Di dalam alun-alun di belakang gunung di biara pertama, ada lebih dari 300 murid yang berdiri dengan sedih. Melihat sosok di depan mereka, mata mereka dipenuhi dengan kekaguman dan penyembahan. Di dalam dunia rahasia, orang ini telah mendominasi ahli puncak dari dua jalur sendirian. Pedang berwarna darahnya telah membelah dunia, menakutkan banyak orang. Saudaraku, hari ini aku mengumpulkanmu hari ini untuk memberitahumu satu hal. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua akan hidup dan mati saudara-saudaraku, Longchen mengumumkan saat dia melihat wajah-wajah yang bersemangat itu. Gu Yang, Song Ming Yuan, berikan pil obat. Petik 2. Gu Yang dan yang lainnya dengan cepat mulai membagikan pil obat yang diberikan Longchen kepada mereka. Ketika mereka melihat pil obat apa itu, mereka semua terkejut. Tapi kemudian mereka dengan cepat memahami niat Longchen, menyebabkan mereka dipenuhi dengan kekaguman. Skala di mana Longchen melakukan sesuatu selalu terlalu mengejutkan. Baiklah, kamu bisa menelan pil obat, kata Longchen. Melihat mereka semua menelan pil obat tanpa ragu-ragu sejenak, perasaan hangat memenuhi Longchen. Kepercayaan selalu menjadi hal tersulit untuk didapatkan. Semuanya di sini, kita semua bersaudara tunggu sebentar, tidak, ada juga beberapa saudari. Longchen tiba-tiba menjadi sedikit malu, karena dia melihat ada lima wanita di antara mereka. Salah satunya adalah seseorang yang sangat dia kenal, Kim Yu, pembantu dan kakak perempuan Tang Wan R yang baik. Tapi mereka hanya mengenakan pakaian biasa tanpa, jadi dia membuat kehilafan. Batu, apakah anda saudara laki-laki atau perempuan, mulai hari ini dan seterusnya, kita semua adalah satu keluarga. Karena kamu mampu tidak takut mati, menginjak-injak air atau api untukku, maka aku, Longchen, juga akan melakukan hal yang sama untukmu. Petik 2. Mendengar kata-kata kuat dan beresonansi Longchen, beberapa mata murid memerah karena emosi. Saat itu, dalam pertempuran benar dan rusak, Longchen mengatakan hal yang sama, dan dia kemudian menggunakan perilakunya untuk menunjukkan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Untuk keselamatan semua orang, lawan yang dipilih Longchen untuk dirinya sendiri selalu yang terkuat dan paling kejam. Kapanpun ada bahaya, dia selalu yang pertama menghadapinya. Sosok heroik seperti itu adalah seseorang yang mereka kagumi dan sembah. Sekarang kata-katanya menyebabkan semua darah mereka mendidih. Mulai hari ini, kami akan membentuk grup. Kita semua sekarang akan menjadi anggota Dragon Blood Legion. Naga adalah binatang buas dari legenda yang bisa meremehkan sembilan surga dan merendahkan semuanya. Keinginan naga adalah sesuatu yang tidak bisa digoyahkan oleh dewa maupun iblis. Biarkan darah panas kita menyatu dengan keinginan naga. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan menjadi tuan atas nasib kita sendiri. Kami tidak akan menurunkan kepala kami kepada siapapun. Tidak peduli seberapa miskin asal-usul kita, tidak peduli seberapa inferior atau garis keturunan, tidak peduli betapa sampah bakat kita. Mulai hari ini dan seterusnya, kita akan menjadi naga yang bisa merendahkan seluruh dunia. Kami akan bangkit, dan tidak ada yang bisa menghalangi jalan kami. Suara Longchen menghantam seperti palu ke inti hati orang-orang, menyebabkan semua darah mereka mendidih. Legiun Darah Naga Legiun Darah Naga Legiun Darah Naga Semua orang tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan sorakan yang menggetarkan surga, suara mereka datang dalam gelombang yang bergema di seluruh langit. Di dalam sorakan itu ada kegembiraan yang tak terbatas. Itu adalah emosi yang akhirnya dilepaskan setelah bertahun-tahun penindasan. Di dalam hati mereka, Longchen seperti dewa. Mereka tidak akan pernah meragukan kata-katanya. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda tidak perlu tunduk pada administrasi dan batasan biara. Anda hanya perlu mendengarkan saya. Saya akan membuatkan Anda rencana kultivasi yang akan membuat Anda cepat maju. Tempat ini disediakan untuk Anda tanam. Longchen menunjuk ke arah gedung besar di belakang mereka. Tempat ini adalah sesuatu yang diminta Longchen dari Tufang. Tidak peduli apa kata Longchen, Tufang akan mendukungnya. Dia bahkan tidak keberatan ketika Longchen ingin membuat grupnya sendiri, sesuatu yang melanggar aturan. Tufang seperti Ling Yun Xi. Dia telah menyaksikan Longchen tumbuh selangkah demi selangkah. Sekarang ketajaman Longchen akhirnya terungkap kepada semua, dia akan mendukungnya tidak peduli apa yang ingin dia lakukan. Ini adalah wilayah yang telah disediakan Longchen untuk mereka. Dia berencana melatih mereka secara diam-diam di sini. Di masa depan, dia berharap bisa membesarkan mereka menjadi legion paling menakutkan di dunia ini. Sekarang, tempat ini telah menjadi tanah terlarang. Selain anggota legion, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk, bahkan para sesepuh. Gu Yang, Song Mingyuan, Li Qi, dan Yue Zifeng sekarang menjadi jenderal Dragon Blood Legion. Ada 347 murid baru yang merupakan bagian dari Dragon Blood Legion. Kemudian menambahkan saudara magang senior Wan, saudara magang senior Chang, dan yang lainnya, mereka memiliki 360 anggota yang sempurna. Kempat jenderal masing-masing memimpin 90 orang, sementara ada juga seorang pemimpin regu per kelompok yang terdiri dari 5 orang. Itu akan mempermudah pengelolaan semua orang. Setelah mengatur ini, Longchen pergi, meninggalkan sisanya ke Gu Yang dan yang lainnya. Dia meminta mereka memberitahu yang lain tentang rencana penempaan tulangnya. Ketika mereka mendengar kata-kata, tempering total, mereka semua tercengang. Longchen sebenarnya ingin mereka semua menjalani temper lengkap. Mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Bahkan sekte besar tidak mampu membayar pengeluaran seperti itu. Misalnya, dalam semua gerbang Mo, hanya Monian yang memiliki bakat dan kualifikasi untuk sekte tersebut untuk mengeluarkan sumber daya yang cukup baginya untuk menjalani temper lengkap. Siapa Monian? Dia adalah murid nomor satu Moget, sementara mereka hanyalah murid biasa. Apakah itu status atau bakat? Mereka jauh dari mencapai level Monian. Hal pertama yang mereka pikirkan ketika mereka mendengar Longchen ingin mereka menjalani temper lengkap adalah sumber daya lautan yang perlu dihabiskan. Itu membuat mereka semua sangat berterima kasih kepada Longchen, karena dia benar-benar menunjukkan perhatian yang luar biasa untuk mereka. Setelah mereka semua tenang, Gu yang memberi mereka instruksi Longchen, meminta mereka menyerap energi pil penghubung tulang untuk membuat saluran di tulang mereka. Adapun saudara magang senior Wan dan yang lainnya yang sudah mulai melunakkan tulang mereka, Longchen memberi mereka pil obat yang akan membasu tulang temper mereka, memungkinkan mereka untuk baru menjalani temper lengkap. Murid-murid ini sebagian besar memiliki bakat biasa, dan setelah tahun Longchen berada di alam rahasia, mayoritas dari mereka telah mencapai puncak alam transformasi tendon dan terjebak dalam kemacetan. Longchen memberi orang-orang itu pil pemecah penghalang tulang. Pil obat yang diberikan Longchen pada mereka semua adalah pil bercincin dengan energi obat yang kuat. Mereka memungkinkan mereka untuk dengan mudah maju ke ranah bone forging. Selain itu, meskipun mereka mengandalkan pil obat untuk maju, pil obat ini memungkinkan mereka untuk maju dengan sangat stabil, tanpa membahayakan fondasi mereka. Namun, dia menyuruh mereka istirahat 3 hari setelah maju ke bone forging sehingga mereka bisa membiasakan diri dengan energi mereka terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka mengonsumsi bone tempering pills. Pil pembentuk tulang itu adalah semua yang pernah ada di gudang. Biara pertama telah menghemat banyak bone tempering pills dari waktu ke waktu. Longchen bisa dianggap sebagai setengah dari pemimpin biara pertama, dan dia mengambil alih 80% dari bone tempering pills untuk Dragon Blood Legion. Tetapi bahkan 20% sisanya sudah cukup untuk digunakan biara selama bertahun-tahun. Khususnya tahun ini, mereka memiliki terlalu sedikit murid. Yang terpenting, teknik pertempuran biara diberikan secara gratis kepada anggota Legion Dragon Blood untuk dipelajari, dan senjata di gudang senjata juga diberikan secara gratis kepada mereka. Saat ini, Longchen akan habis-habisan untuk melengkapi pasukannya. Bagaimanapun mereka telah mendapatkan posisi dan sumber daya biara pertama secara gratis, dan jika mereka tidak menggunakannya, mereka akan sia-sia. Tindakan Longchen menyebabkan beberapa sesepu berubah mata merah, dan setelah mengeluh kepada Tufang beberapa kali, Tufang akhirnya dengan dingin menjawab, biara ini adalah sesuatu yang Longchen taklukkan, dan jika Anda tidak puas, Anda dapat menaklukkan Anda. Memiliki biara untuk bermain. Petik 2. Bab 494 Setelah menyiapkan rencana untuk Dragon Blood Legion, Longchen meminta Gu yang menangani sisanya. Awalnya, Guoran lebih cocok dengan manajemen, tapi dia sibuk dengan misinya sendiri. Waktunya singkat dan Longchen sangat dibutuhkan untuk memasuki pengasingan. Tapi masih ada satu hal lagi yang perlu dia lakukan terlebih dahulu. Itu untuk memperbaiki pil kenaikan roh. Bahan utama spirit ascension pil adalah buah kilin. Itu adalah pil obat yang menentang surga yang meningkatkan kualitas akar roh seseorang. Jika salah satu dari mereka muncul, jenius hautian yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi gila untuk mendapatkannya. Alasan mengapa Longchen memberi Zheng Wenlong buah kilin adalah karena dia ingin menunjukkan kepercayaan dan penghargaannya padanya. Dia tahu bahwa sebagai seorang pengusaha, dia pasti akan mengerti untuk merahasiakan masalah ini. Dengan bekerja sama dengan Zheng Wenlong, Longchen yakin dia akan mendapatkan banyak manfaat, dan itulah mengapa dia memberinya buah kilin yang sangat berharga. Melalui ingatan pil gatnya, Longchen memilih untuk menyempurnakan pil kenaikan roh jade klif. Pil itu menggunakan formula pil yang sangat aneh yang menggunakan buah kilin sebagai bahan utama, dan jade wind grass dan spirit klif mushroom sebagai bahan sekunder. Awalnya, sifat obat jade wind grass dan spirit klif mushroom bentrok dan tidak dapat bergabung bersama. Tetapi dengan esensi buah kilin, kedua bahan yin dan yang ini menjadi harmonis, dan sepenuhnya mengaktifkan spiritualitas buah kilin. Pil kenaikan roh tebing giok adalah pil obat tingkat keempat. Memperbaiki itu tidak sulit bagi Longchen. Dengan bantuan tungku pil tingkat lima puncak, dia menyempurnakan lebih dari seribu dari mereka hanya dalam tiga hari. Dia memberikan sebagian besar dari mereka kepada guyang, menyuruh dia mendistribusikannya. Untuk saat ini, setiap orang hanya bisa mengonsumsi tiga. Namun, pil kenaikan roh yang dia sempurnakan sangat kuat. Mayoritas dari akar roh murid-murid ini hanya di tingkat perunggu, tetapi setelah tiga pil kenaikan roh, akar roh mereka akan mengalami transformasi yang menjatuhkan surga. Akar roh tingkat perunggu pasti akan naik ke tingkat perak, sementara akar roh tingkat perak memiliki peluang 50% untuk maju ke tingkat emas. Itu adalah kelas yang sama dengan Tang Wan R. Harus diketahui alasan kecepatan kultifasi Tang Wan R adalah yang terbesar dari semua orang karena spirit root-nya. Itu memungkinkan dia untuk maju dua kali lebih cepat dengan setengah usaha. Mempromosikan akar roh semua orang sangat penting, tetapi Long Chen tidak punya banyak waktu. Dia cukup halus sehingga mereka memiliki tiga, dan kemudian dia mengasingkan diri sendiri. Ada juga sebagian yang dia berikan kepada Meng Ki dan Tang Wan R, dan juga sebagian yang dia kirim ke Chu Yao di Istana Sky Wood. Adapun Guo Ran, yah, dia tidak membutuhkannya. Jalur kultifasinya berbeda dari orang lain, dan itu tidak ada hubungannya dengan akar rohnya. Selama dia mempertahankan dao hati yang sempurna, Long Chen bisa menggunakan pil obat untuk terus mendorong basis budidayanya lebih tinggi. Setelah menangani masalah pil kenaikan roh, Long Chen akhirnya santai. Di saat yang sama saat dia perlu meningkatkan kekuatan semua orang, dia juga perlu meningkatkan kekuatannya sendiri. Perlambat, lebih lambat, lambat, berengsek, petik dua. Long Chen menghela nafas. Melihat abu ditungku pil, dia merasa sedikit tidak berdaya. Earth Flame ini terlalu sulit untuk dikendalikan. Untuk saat ini, saya tidak bisa menggunakannya untuk memurnikan pil, dia mendesah. Baru saja, dia telah mencoba menggunakan api bumi untuk memperbaiki pil obat tingkat lima, tetapi itu berakhir dengan kegagalan pada awalnya. Bahan obat ditungku pil langsung berubah menjadi abu. Menggunakannya untuk bertarung tidak apa-apa, tapi dengan energi jiwaku saat ini, tidak mungkin bagiku untuk mengendalikannya hingga detail terkecil. Petik dua. Long Chen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Ini seperti menyuruh seorang anak berusia lima tahun mengayunkan palu seberat seratus pon untuk menghancurkan sebuah kenari. Bahkan jika anak itu memiliki kekuatan surgawi dan dapat mengangkat palu, begitu palu itu dihancurkan, apalagi kenari, bahkan tanah akan hancur berkeping-keping. Hal lainnya adalah bahwa api bumi belum matang. Itu seperti seorang anak kecil yang masih belajar berjalan, dan dia terhuyung-huyung. Itu tidak bisa bekerja sama dengan sempurna dengan Long Chen. Tidak seperti pembudidaya pil lainnya, Long Chen tidak mengubah api bumi menjadi nyala api intinya. Itu akan merusak spiritualitas api bumi, dan akhirnya akan kehilangan jiwanya, menjadi alat yang tidak ada artinya. Sebaliknya, dia membiarkannya tumbuh dan berkembang di dalam tubuhnya. Faktanya, dia bahkan akan membiarkannya tumbuh lebih kuat dari dirinya sendiri. Itu akan berbahaya karena api bumi bisa memberontak, dan pembudidaya pil umumnya tidak akan mengambil risiko hal seperti itu. Itu pasti bermain api. Namun, Long Chen tidak takut. Dia menangani masalah menurut perasaannya, isi hatinya. Itu mirip dengan bagaimana dia tidak menempatkan jejak budak di Little Snow selama itu. Dia tidak ingin memperlakukan Little Snow sebagai alat. Itu sama dengan api bumi ini. Long Chen tidak dapat memperlakukannya hanya sebagai alat, karena dia bisa merasakannya memiliki emosinya sendiri. Ia memiliki kehidupannya sendiri, dan makhluk, meskipun kekanak-kanakan, sadar. Long Chen memiliki firasat bahwa itu akan menjadi salah satu kekuatan terbesarnya di masa depan. Namun, api bumi saat ini tidak dapat digunakan untuk memurnikan pil, jadi yang bisa dilakukan Long Chen adalah terus memberinya api pil agar perlahan tumbuh. Api bumi ini awalnya tinggal di bawah tanah, menyerap energi dari lava untuk tumbuh. Tapi pertumbuhan seperti itu sangat lambat. Dikatakan bahwa untuk api bumi biasa, dari hari lahir hingga saat memperoleh kebijaksanaan spiritualnya sendiri akan membutuhkan beberapa milenium, dan untuk itu untuk sepenuhnya matang akan membutuhkan puluhan atau bahkan ratusan milenium. Namun, api pil Long Chen dipadatkan dari ki spiritual langit dan bumi, dan itu sangat bermanfaat untuknya. Itu juga mengapa Earth Flame menyerangnya saat itu. Itu adalah reaksi Naluria saat melihat makanan. Dengan dukungan cincin surgawi, tingkat di mana dia memadatkan pil flamenya sekarang lebih besar dari yang bisa dimakan oleh Earth Flame. Tanpa takut kehabisan, dia membiarkan Earth Flame makan sampai kenyang. Kemudian dia tertidur lelap selama beberapa hari. Selanjutnya, setelah hanya beberapa hari, api bumi terasa lebih kuat. Itu menyenangkan Long Chen, karena tingkat pertumbuhan semacam itu terlalu mengejutkan. Di salah satu lengannya ada tato ular biru. Dia memiliki tato ular lain di lengannya yang lain. Itu adalah sesuatu yang baru dia sadari setelah beberapa saat. Tato ini sangat detail, dan bahkan mungkin untuk melihat sisik-sisik kecil ular itu. Pemeriksaan yang cermat akan mengungkapkan bahwa itu bukan sisik, tetapi terbentuk dari tanda petir kecil yang tak terhitung jumlahnya, berkedip-kedip. Itu sangat aneh. Kekuatan gunturku sebenarnya semuanya terkondensasi ke lengan kiriku. Tidak ada lagi rune kekuatan petir dalam darahnya. Semuanya ada di satu tangan itu. Tato lengan itu seperti dantian lain baginya, yang hanya bisa berisi kekuatan petir. Transformasi itu sangat mengejutkan Long Chen. Kresek, Long Chen mengulurkan tangannya, dan bola petir muncul di ujung jarinya. Dia menunjuknya dengan ringan di depannya. Ledakan. Batu di depannya pecah. Tidak hanya itu, bahkan sebuah gunung kecil yang berjarak satu mil telah ditembus. Serangan yang sangat tajam, Long Chen terkejut dan senang. Setelah melarikan diri dari rahang kematian, dia benar-benar mendapatkan keuntungan sebesar itu. Kekuatan gunturnya telah sepenuhnya berubah. Tato ular ini secara alami mengingatkan Long Chen pada dua ular piton petir terakhir yang turun dari surga saat itu. Serangan itu adalah salah satu yang bisa mengguncang seluruh dunia. Hanya memikirkannya saja membuat Long Chen merasakan ketakutan yang masih ada. Dia benar-benar hanya sedikit dari kehancuran oleh kesengsaraan petir yang menakutkan itu. Setiap kesengsaraan petir yang dia alami lebih menakutkan daripada yang terakhir. Sekarang, dia tidak lagi memiliki angan-angan sedikit pun terhadapnya. Terakhir kali, dia hanya bertahan karena keberuntungan. Jika dia tidak memikirkan cara untuk menahan kesengsaraan petir, lain kali dia pasti akan mati. Dia harus memikirkan cara untuk memperkuat tubuh fisiknya. Dengan pikiran darinya, tato petirnya menyala, dan aura destruktif yang menakutkan melonjak. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya menutupi tubuhnya. Berderak dan gemuruh terdengar, busur cahaya melayang dengan kacau ke seluruh tubuhnya, membuatnya terlihat seperti dewa petir. Bagus, ini bisa dihitung sebagai lightning battle armor. Tapi itu hanya bisa menutupi tubuhku secara pasif, dan aku masih belum memiliki teknik yang baik untuk mengendalikan kekuatan petirku. Petik 2 Long Chen tidak bisa menahan perasaan bahwa itu sangat disesalkan saat dia melihat kekuatan petir yang melayang di atas tubuhnya. Seni guntur yang dia miliki tidak dapat mengendalikan kekuatan gunturnya. Dia harus mencari cara lain. Tapi satu hal yang membuatnya bersemangat adalah bahwa hanya dengan mengaktifkan lightning battle armor, kekuatan petir yang tak ada habisnya akan mengalir di sekitar tubuhnya, dan rasanya seperti palu petir terus-menerus menghantam tubuhnya, membantunya untuk meredam dagingnya. Namun, dia hanya berhasil bertahan selama waktu sebatang dupa sebelum merasa sakit dan mati rasa di sekujur tubuhnya. Tidak dapat melanjutkan menahan kekuatan petir, dia mengembalikan kekuatan petirnya kembali ke tato petir. Dia melihat dua tato di lengannya dan mengepalkan tinjunya. Sekarang dia memiliki dua kartu truf yang lebih kuat. Lebih jauh lagi, mereka berdua adalah kartu truf yang bisa terus berkembang. Apakah itu kekuatan petir atau api bumi? Keduanya sangat menakutkan, dan bahkan ahli siantian bisa terbunuh jika mereka lengah. Saat ini, kekuatan gunturnya bahkan sedikit lebih kuat dari api bumi. Tapi itu hanya karena Earthflame masih terlalu kekanak-kanakan dan butuh waktu untuk tumbuh. Melihat ke arah tato ular petir di lengan kirinya, Long Chen tiba-tiba tertawa. Tidak jauh dari tato ular petir itu ada tato bulan sabit. Mulut ular petir saat ini langsung menghadap ke bulan itu, sepertinya sedang bermain-main. Long Chen tidak bisa menahan senyum, dan wajah cantik muncul di benaknya. Sepasang mata yang mencuri jiwa itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Kemudian ketika dia memikirkan bagaimana mereka berdua berbaring satu sama lain dalam kelelahan mereka, ketika dia memikirkan tubuh lembut dan aroma samar, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit melankolis. Dia tidak tahu apakah dia akan bertemu dengannya lagi. Sehubungan dengan Yue Xiaokian, Long Chen merasakan emosi yang tak terlukiskan. Pada awalnya, ketika dia pertama kali menyelamatkannya, dia dipenuhi dengan rasa terima kasih, menganggapnya sebagai ahli yang tak tertandingi. Tapi kedua kalinya mereka bertemu, di dalam Abyss of Viennes, opini itu akhirnya benar-benar digulingkan. Keterampilan pertempuran begitu kuat sehingga mereka akan mengejutkan seseorang sampai ke inti mereka, tetapi begitu sedikit pengalaman yang akan membuat seseorang sangat mengkhawatirkannya. Terkadang dia begitu tenang sehingga menakutkan, dan terkadang dia begitu tidak dewasa sehingga lucu. Dia benar-benar mampu mencuri hati seseorang. Mengesampingkan itu dan menenangkan dirinya kembali, Long Chen beristirahat dan kemudian melanjutkan menggunakan kekuatan petir untuk meredam tubuhnya. Dia ingin menggunakan kekuatan gunturnya untuk membawa tubuhnya ke tingkat tertinggi sebelum dia menjalani penempaan tulang. Tapi dia baru mengasingkan diri selama tujuh hari ketika Tufang memanggilnya dan memberinya misi untuk menghadiri pertemuan resmi pemimpin sekte tahunan. Ketika dia mendengar itu, dia tercengang. Bukankah Tufang adalah pemimpin sekte? Apa hubungan pertemuan pemimpin sekte dengannya? Tetapi Tufang baru saja tertawa dan berkata bahwa dia hanyalah pemimpin sekte dalam nama, dan Long Chen adalah pemimpin sekte yang sebenarnya. Jika dia pergi sendiri, maka dia mungkin akan diejek oleh banyak orang. Tetapi jika Long Chen pergi, paling tidak, tidak ada yang berani menghinanya. Sebelumnya, Long Chen telah membunuh dua pemimpin sekte, mengejutkan semua orang. Secara teori, seharusnya tidak ada orang yang berani tidak menghormati pemuda yang saat ini sedang membumbung tinggi. Long Chen memikirkannya dan memutuskan untuk menerima takdirnya. Agar Tufang memperlakukannya seperti ini, dia tidak mungkin hanya menonton saat Tufang dipermalukan. Dia menebalkan kulitnya dan setuju, mengganti jubahnya, dan mengikuti beberapa sesepuh. Dengan patuh duduk dalam formasi transportasi, dia menunggu untuk dikirim ke biara super. Bab 495 banding 495 Visinya menjadi gelap sejenak, dan kemudian Long Chen dan yang lainnya muncul dalam formasi transportasi besar. Mereka melihat sekeliling dan melihat pemandangan yang sama. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Formasi transportasi biara ke-108 sudah mual untuk digunakan. Namun kini, mereka langsung tiba tanpa sedikitpun ketidaknyamanan. Itu nyaman, cepat, aman, dan tanpa rasa sakit. Apa yang terpantul di mata mereka masih berupa alun-alun besar, dan di tengah alun-alun ada patung setinggi 300 meter. Patung itu menggambarkan sesepuh dengan ekspresi tenang yang memiliki udara abadi di sekitarnya. Itu adalah patung yang sama dengan yang ada di biara ke-108. Tapi patung ini sepuluh kali lebih besar, dan sama sekali tidak rusak. Itu sangat hidup, dan Long Chen merasakan pesona aneh darinya, hampir seolah-olah patung ini hidup. Itu adalah perasaan yang sangat misterius. Itu jelas hanya patung, dan bahkan tidak ada runeformasi yang diukir di dalamnya. Dia tidak bisa memahaminya. Elder Long Chen, pemimpin sekte Tufang telah menginstruksikan Anda untuk santai. Begitu mereka tiba di siantian supermonasteri, seorang tetua buru-buru membuka mulutnya. Aturan telah dilanggar untuk Long Chen yang akan dipromosikan ke posisi penatua penegakan. Sebenarnya, Long Chen hanya memakai gelar itu. Setiap detik, dia memiliki keinginan untuk merobek gelar itu dari dirinya sendiri. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan hal-hal sepele seperti itu. Terlebih lagi, biara pertama sekarang hanya memiliki sedikit orang. Mungkin sebelum Long Chen bergabung, mungkin ada beberapa perselisihan dan hadiah yang tidak masuk akal, tetapi setelah Long Chen bergabung, orang-orang merepotkan itu sudah pergi ke dunia lain. Bahkan tidak ada kebutuhan untuk penegakan hukum. Satu-satunya alasan Long Chen diberi posisi penegak hukum adalah agar dia bisa mewakili Tufang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pemimpin sekte ini. Namun, Tufang benar-benar memahami Long Chen, dan sebelum dia pergi, dia telah memperingatkan para sesepu ini untuk menjaganya. Lagi pula, anak muda cenderung terlalu kurang ajar. Karena itu, dia memperingatkan Long Chen, berharap dia mempersiapkan diri. Ada banyak perselisihan internal antara 108 biara supermonaster. Setelah berjuang selama bertahun-tahun, sudah ada seperangkat aturan tidak tertulis. Tufang khawatir Long Chen mungkin mulai berhadapan dengan orang lain tanpa menyadari aturan tidak tertulis itu, yang mungkin menimbulkan masalah. Jangan khawatir, saya tahu kapan harus menggunakan gaya keras dan kapan harus menggunakan gaya ringan. Long Chen melambaikan tangannya. Sesepu itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Siapa yang akan mempercayai kata-kata seperti itu darinya. Tapi mereka sudah ada di sini, jadi mereka hanya bisa mengikuti Long Chen. Bagaimanapun, mereka hanyalah figuran. Mereka baru saja tiba ketika seorang pria berlari untuk membawa mereka ke tempat pertemuan. Tetapi setelah pria itu melihat Long Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terperangah. Bolehkah saya bertanya, siapa kamu? Ini Long Chen, penatua penegakan biara pertama kami. Kesehatan pemimpin sekte kita tidak baik sekarang, jadi penatua Long Chen telah menggantikan posisinya untuk mewakili biara pertama untuk pertemuan tersebut, jawab salah satu sesepuh dari sisi Long Chen. Long Chen, saya belum pernah mendengar tentang dia. Bagaimana seseorang di ranah Bon Forging awal bisa mewakili pemimpin sekte biara? Biara pertama benar-benar telah menurun. Sentuhan ejekan muncul di wajah pria itu. Oh! Sebuah tangan langsung menamparkan wajahnya, membuatnya terbang. Ceritan menyedihkan terdengar, dan giginya seperti permata berlumuran darah, terbang dengan anggun di udara. Penatua Long Chen, sesepuh itu tidak bisa menahan tercengang. Bukankah dia bilang dia akan menahan diri sedikit? Ini yang dia maksud ketika dia bilang dia tahu bagaimana menggunakan kekuatan cahaya. Saya datang ke sini untuk rapat, bukan untuk mendengar ejekan Anda. Sampah pembukaan Meridian berani menghinaku. Kata Long Chen dengan dingin, mengabaikan tangisan sesepuh. Kamu berani memukul meh? Pria itu hanyalah seorang penatua di dalam supermonasteri. Statusnya tidak terlalu tinggi. Namun, basis kultivasinya sudah mencapai pembukaan Meridian awal, jadi dia terkejut dan marah karena ditampar oleh Long Chen. Dia meraung dengan marah, tetapi dengan giginya yang berserakan di tanah, dan lidahnya yang bengkak karena tamparan itu, aku, akhirnya berubah menjadi, meh. Sebagai anjing, Anda harus memimpin jalan dengan benar. Jangan katakan hal-hal yang tidak seharusnya Anda katakan. Bisakah Anda memimpin atau tidak? Jika tidak bisa, pergilah kembali ke rumah anjingmu, dengus Long Chen. Kamu pasti ingin mati. Kemarahan pria itu meraung, dan dia menyerang langsung ke Long Chen, telapak tangan menghantam perutnya. Kekuatan itu mengguncang kekosongan, dan sesepuh di belakang Long Chen semuanya ketakutan. Mereka mungkin berada di puncak ranah penempaan tulang dan memiliki delapan tulang temper, tetapi di hadapan ahli pembukaan Meridian, mereka tidak berdaya untuk melawan. Long Chen mengirim telapak tangannya menabrak telapak tangan lawannya. Namun, dia menggunakan teknik yang terampil untuk melepaskan kekuatan apapun dari telapak tangannya, dan tidak ada gelombang kejut yang terjadi. Pria itu merasa telapak tangannya seperti menyentuh kapas. Tidak ada tempat untuk energinya pergi, dan dia hampir batuk darah karena perasaan itu. Sebelum dia bisa bereaksi dan memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia merasakan kekuatan yang kuat di belakang kulit kepalanya, memaksa kepalanya ke bawah. Saat kepalanya dipaksa turun, yang dia lihat hanyalah lutut kokoh yang tumbuh lebih besar di pandangannya. Hanya pada saat itulah dia menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi. Rasa sakit yang tajam datang dari hidungnya, dan suara tulang patah terdengar. Pria itu dikirim terbang dengan lutut Long Chen, jatuh di antara sekumpulan bunga beberapa puluh meter jauhnya. Bunga yang semula seputih salju terciprat oleh darah merahnya, menyebabkan mereka terlihat sedih namun indah. Oh, sekarang saya mengerti kenapa bunga berwarna merah. Salah satu sesepuh tidak bisa menahan nafas saat melihat bunga berlumuran darah itu. Salah satu sesepuh yang lebih berpengalaman tidak bisa menahan untuk mengomel, Elder Long Chen, bukankah kamu mengatakan kamu tahu bagaimana menggunakan kekuatan cahaya? Long Chen melambaikan tangannya, dengan polos berkata, Aku berkata aku adalah seseorang yang tahu bagaimana menggunakan kekuatan keras dan kekuatan ringan. Lihat, saya mengendalikan kekuatan saya dengan sempurna. Dia tidak mati, tapi tidak benar-benar hidup. Ini sempurna antara kekuatan keras dan ringan. Petik 2. Tapi, ah, biarkan saja. Meskipun Anda semua lebih tua dari saya, itu tidak berarti Anda dapat melihat segalanya lebih jelas dari saya. Untuk orang bodoh seperti itu datang mencari kita untuk masalah, pasti ada seseorang di belakangnya yang mengirimnya ke sini untuk dengan sengaja mempersulit kita. Tch, lelucon macam apa ini? Di dalam 108 biara supermonaster, mungkin ada beberapa orang yang tidak tahu siapa kepala biara itu, tapi pasti tidak ada orang yang tidak tahu siapa saya. Kamu bahkan tidak melihat melalui kesalahan yang begitu jelas. Jika saya menahan kata-kata yang dia ucapkan, dia akan menemukan cara lain untuk memprovokasi kami. Apa kamu harus menunggu sampai tidak tahan lagi sebelum bertarung? Maaf, tapi saya bukan orang seperti itu. Setelah saya selesai menamparkan sisi kiri wajah seseorang, jika mereka kemudian menunjukkan sisi kanan wajah mereka untuk saya, saya pasti akan membantu menamparkan mereka lagi. Lihat, sudah ada orang yang datang. Ini semua sudah direncanakan sebelumnya. Hanya saja, jangan mengatakan apa-apa dan diam-diam tonton drama itu. Petik 2 Begitu Longchen mengatakan ini, beberapa ahli muncul, bergegas. Orang di depan adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah dari biara super. Auranya yang kuat menandai dia sebagai ahli siantian. Orang mana yang berani berperilaku begitu buruk di suantian supermonasteri? Teriak pria parubaya. Longchen bertindak seolah-olah dia bahkan tidak melihatnya, dan terus berjalan ke depan. Para sesepuh di belakangnya buru-buru menundukkan kepala, tidak mengucapkan sepatah kata pun dan juga bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya. Mereka sekarang telah mengalami dominasi Longchen, dan mereka juga dikejutkan oleh kecerdasan Longchen. Dengan sekali pandang, dia telah mengetahui skema ini. Visinya benar-benar sangat tajam. Hei, aku sedang berbicara denganmu. Setelah mengalahkan seseorang, kamu ingin pergi begitu saja. Amara ahli siantian itu. Melihat Longchen masih mengabaikannya, dia dengan marah mengulurkan tangannya untuk memblokir Longchen dan yang lainnya. Eh, mengapa anda memblokir saya? Tanya Longchen dengan rasa ingin tahu. Kamu melukai seseorang dan kemudian ingin pergi begitu saja. Longchen sedikit mengernyit dan bertanya pada salah satu sesepuh di belakangnya, aku hanya bisa mengerti ucapan manusia. Bantu saya menerjemahkan apa yang dia katakan. Petik 2. Dia bilang kamu melukai seseorang dan dia ingin menemukanmu untuk tagihannya. Elder itu berubah menjadi hijau karena ditatap oleh Longchen, dan hanya bisa mempertebal wajahnya dan membantu, menerjemahkan, untuknya. Kamu, amara ahli siantian itu, Longchen sebenarnya mengutuknya sebagai bukan manusia. Longchen bahkan tidak meliriknya, terus berbicara dengan tetua itu. Katakan padanya aku tidak memukul siapapun. Saya baru saja mengajari seekor anjing yang tidak mau mendengarkan pelajaran. Jika supermonasteri memiliki keberatan, hubungi majikan anjing untuk berbicara. Jika tidak, bisa menyerang, atau nyahlah. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Longchen mengabaikan pria itu dan membeli orang-orangnya. Pria itu benar-benar marah, mengatupkan giginya begitu keras hingga dia merasa giginya akan patah. Menunjuk ke punggung Longchen, dia berteriak, Bagus. Tunggu saja Longchen, aku akan melaporkan masalah ini ke atasan. Biara pertamamu harus menunggu hukumanmu. Petik 2. Longchen benar-benar mengabaikannya, memperlakukannya sebagai udara. Paru-paru orang itu hampir meledak karena amarah. Alam tertinggi dalam mempermalukan seseorang adalah mengabaikan mereka. Jika Anda mengutuk kembali pada mereka, itu meningkatkan status mereka. Longchen pasti tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Jika Longchen tidak bisa melihat melalui jebakan yang begitu jelas, maka dia bukanlah Longchen. Jadi dia menanganinya selangsung mungkin, terlalu malas untuk menyianyikan lebih banyak kata padanya. Ini adalah pertama kalinya dia berada di Super Monastery. Biara Super memiliki aula istana yang tak terhitung jumlahnya, dan jika dia datang sendiri, dia pasti akan tersesat. Untungnya, dua dari sesepu ini sudah sering menemani Ling Yunzi ke pertemuan tahunan ini sebelumnya, jadi mereka tahu letak tanahnya. Satu jam kemudian, Longchen tiba di sebuah istana besar yang sangat luas dan cerah. Begitu dia memasuki aula utama, dia melihat 108 kursi. Selain kursi pertama, kursi lain sudah memiliki orang yang duduk di atasnya. Mereka secara alami adalah 108 pemimpin sekte biara. Di belakang setiap pemimpin sekte berdiri beberapa sesepu. Tidak diketahui apa yang mereka bisikkan. Tetapi ketika Longchen muncul, mereka semua terdiam, menatapnya. Itu benar-benar sunyi. Ratusan tatapan terfokus pada Longchen, tetapi tatapan itu tidak ramah. Beberapa dari mereka bahkan mengandung kecemburuan dan kebencian yang kuat. Dari semuanya, pandangan dari biara kedua dan biara baru ke 108 adalah yang paling intens. Longchen tersenyum sedikit, dan mengabaikan tatapan semua orang. Dia berjalan ke kursi pertama. Ini adalah tahta biara pertama, dan juga tahta puncak dari semua 108 biara. Banyak orang yang ingin duduk di kursi itu bahkan dalam mimpi mereka. Duduk di kursi, Longchen tidak memiliki perasaan khusus. Itu bahkan tidak senyaman duduk di padang rumput. Tapi melihat tatapan cemburu itu, tidak peduli apa, Longchen masih harus melakukan tindakan yang sangat puas. Sekarang, biara saya benar-benar menurun. Untuk orang yang tidak kompeten untuk mengambil posisi setinggi itu, itu benar-benar membuat seseorang mencibir. Suara seram terdengar dari kerumunan. Bab 496 Mendengar suara itu, sesepuh di belakang Longchen terkejut. Mereka mengincar mereka begitu cepat, dan tidak menyembunyikan permusuhan mereka sama sekali. Longchen melihat ke arah suara itu dan melihat pembicara datang dari tempat duduk terakhir. Itu adalah salah satu ahli asli dari biara pertama. Dia mengenalinya sebagai elder yang berdiri di belakang Sakitian saat itu. Dia tampak berusia lima puluhan. Matanya dipenuhi dengan ejekan sedingin es saat dia menatap lurus ke arah Longchen. Meskipun dia tidak menyebutkan nama Longchen, jelas bagi semua orang yang hadir bahwa dia menargetkannya. Dia awalnya adalah seorang penatua, tetapi begitu Sakitian meninggal, dia dengan lancar menggantikan posisi pemimpin sektenya. Namun, sepertinya dia tidak puas menjadi pemimpin sekte biara ke-108. Awalnya, biara telah dibagi menjadi dua kubu, satu dipimpin oleh Sakitian, dan satu lagi dipimpin oleh biara kedua Zhao Yongchang. Kedua kubu telah bertempur secara diam-diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dari dua kubu, selalu Sakitian yang menekan Zhao Yongchang. Adapun Zhao Yongchang, dia terus bekerja untuk merebut Sakitian dan mendapatkan posisi biara pertama. Selain dua kam itu, ada juga beberapa biara netral yang berada di peringkat paling bawah. Karena mereka terlalu lemah, mereka bahkan tidak sepadan dengan perhatian kedua kubu. Mereka semua hanyalah figuran yang tidak berguna selama bertahun-tahun. Tetapi sebelum perjuangan kedua kubu mencapai kesimpulan, Long Chen telah muncul, dan Sakitian telah terbunuh, membuat bingung semua orang. Meskipun bukan Long Chen yang membunuhnya secara pribadi, Sakitian pasti mati karena dia. Perkembangan itu diluar ekspektasi siapapun. Namun, terlepas dari itu, sumber daya yang dimiliki biara pertama terlalu menguntungkan, dan itu menyebabkan berbagai pemimpin sekte menjadi mata merah karena keserakahan. Kemuliaan biara pertama praktis membuat mereka gila. Biara pertama yang asli telah berubah dari menjadi kaisar menjadi pengemis. Penurunan semacam itu hampir cukup bagi mereka untuk bunuh diri dari kemuraman. Dari murid-murid mereka, lebih dari separuh dari mereka telah langsung pergi, dan bagi para sesepu, mereka juga merasa seolah-olah biara pertama telah menolak, dan tidak dapat menerima fakta, mereka pergi mencari pekerjaan yang lebih baik. Pemimpin sekte biara ke-108 saat ini adalah Satong Hai. Dia adalah sepupu Sakitian yang lebih muda. Ketika dia ditunjuk sebagai pemimpin sekte, dia dengan marah mengatupkan giginya, tetapi dia tidak berdaya karenanya. Jika semua orang tidak secara praktis mendorong posisi itu padanya, kemudian melihat wihara ke-108 rusak, dia sendiri akan mengemasi barang-barangnya dan pergi. Tapi dia tidak menyerah. Meskipun biara pertama memiliki Longchen, itu tidak berarti tidak akan ada peluang di masa depan. Saat mereka menunggu kesempatan seperti itu, mereka mendengar Ling Yunzi telah menyerahkan posisi pemimpin sekte dan pergi, dan bahkan Chang Ming telah pergi, melemparkan kekacauan itu ke Tufang. Akibatnya, Satong Hai dan Zhao Yongchang sebenarnya telah menyatukan semua pemimpin sekte di berbagai biara, ingin menghapus salah satu prestise Tufang, memberikan begitu banyak tekanan pada biara pertama sehingga mereka secara sukarela menyerahkan posisi mereka. Tufang juga bisa dihitung sebagai rubah tua, dan dia sudah lama melihat beberapa petunjuk. Dia bertanya pada dirinya sendiri, bisakah dia benar-benar merencanakan lebih baik daripada para pemimpin sekte ini yang tampaknya hanya merencanakan sepanjang hari. Itu benar-benar bukan bidang yang dia spesialisasi. Jadi dia meminta Longchen pergi sebagai gantinya. Ada ungkapan yang sangat bagus untuk ini, orang jahat paling baik ditangani oleh orang jahat. Kata-kata pemimpin sekte sama sukakal. Bagaimanapun, pemimpin sekte harus mewujudkan prestis sebiara. Mereka tidak hanya membutuhkan integritas, bakat, dan kemampuan tempur yang dapat meyakinkan masa, tetapi mereka juga membutuhkan pengalaman manajemen yang kaya. Bagi sebagian orang, yang baru saja mendapatkan sedikit ketenaran, berpikir bahwa mereka dapat duduk di level yang sama dengan pemimpin sekte sejati benar-benar membuat seseorang membenci mereka, ejek pemimpin sekte biara ketujuh. Dia bahkan belum menumbuhkan rambut di dagunya, namun dia berani mengambil posisi sebagai pemimpin sekte. Di usia yang begitu muda, kulitnya sangat tebal. Saya kira itulah artinya anak sapi tidak tahu takut pada harimau. Pemimpin sekte lain juga melemparkan beberapa kata. Kata-kata orang-orang ini menyebabkan hati para sesepuh di belakang Longchen tenggelam. Di bawah tekanan Satong Hai dan Zhao Yong Chang, semua pemimpin sekte berdiri bersama. Meskipun Satong Hai tidak sekuat Sakitian, dia masih sangat kuat. Rambutku belum tumbuh. Masuk akal, masuk akal. Anda telah menumbuhkan begitu banyak rambut, tetapi apakah itu sedikit berguna? Mungkinkah dengan menumbuhkan rambut Anda, Anda bisa menjadi pemimpin sekte? Kalau begitu menurut teorimu, kenapa kamu tidak pergi memelihara babi? Mereka punya banyak rambut, jadi kurasa mereka akan lebih cocok menjadi pemimpin sekte daripada kamu. Longchen dengan jijik memandang mereka. Mereka ingin bermain bahasa lidah. Kemudian dia akan memainkannya sampai mati. Begitu dia tiba di sini, dia merasakan suasananya salah. Mereka semua memelototinya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bahkan belum pernah berinteraksi dengannya. Jika Longchen tidak bisa melihat kebenaran dari itu, maka dia tidak akan menjadi Longchen. Bocah bodoh, yang saya bicarakan adalah memiliki integritas dan pengalaman, pengalaman mengelola sekte. Jangan memutarbalikan kata-kataku, ejek Satong Hai. Longchen meliriknya. Nah, lebih tepatnya, dia tidak bisa melihatnya sepenuhnya pada akhirnya tanpa melihat ke samping. Pengalaman, apakah mainan semacam itu ada gunanya? Oh, begitu, pengalaman Anda memberitahu Anda untuk mengajari murid-murid Anda bagaimana menggunakan skema berbahaya untuk menyakiti orang lain. Apa menurutmu jika mereka menghabiskan sepanjang hari bersekongkol melawan bangsanya sendiri, maka mereka akan bisa menjadi ahli. Apakah kamu berpikir bahwa hanya karena kamu lebih tua, kamu lebih bijaksana? Anda menghabiskan sepanjang hari hanya untuk memedulikan status Anda, melakukan hal-hal yang tidak manusiawi karena cemburu dan untuk keuntungan Anda sendiri, semuanya tanpa rasa malu. Tapi sekarang Anda masih memiliki wajah untuk mengambil tentang integritas dengan saya. Bagaimana kata integritas dapat digunakan untuk menggambarkan bagian terkecil dari kotoran seperti Anda? Apakah Anda berpikir bahwa hanya karena Anda duduk di sini dan mengenakan pakaian, Anda lebih baik daripada anjing? Balas Longchen. Kata-katanya membuat Satong Hai gemetar karena marah. Kamu, kamu hanya mengatakan kata-kata kotor. Kamu kurang sopan. Satong Hai menunjuk dengan marah ke Longchen, tidak tahu harus berkata apa. Biarkan saja, apakah Anda tahu apa itu kesopanan? Untuk mendapatkan keuntungan? Anda dapat menjual hati nurani Anda, dengan menyerahkan semua wajah Anda. Ada beberapa idiot di sini yang harus mendengarkan dengan baik. Jangan membuat rencana apapun untuk menargetkan biara pertamaku. Masalah sebelumnya dapat dihitung sebagai diselesaikan, jadi saya tidak akan bertengkar dengan Anda tentang bagaimana Anda menargetkan saya secara rahasia di masa lalu. Tapi mulai sekarang, jika seseorang menargetkan biara pertamaku, jika ada yang berani mencoba menahan kemajuan kita, konsekuensinya akan sangat buruk. Apa yang saya katakan, saya bisa lakukan. Jika salah satu dari Anda ingin menjadi sakitian kedua, datang dan coba saya kapan saja. Tatapan sedingin es Longchen menyapu semua orang. Para sesepuh di belakangnya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Kata-kata Longchen terlalu mendominasi, dan bahkan mereka, senior tua yang masa berdarah panasnya telah berlalu, merasakan niat pertempuran membumbung di dalam diri mereka. Meskipun mereka tidak lagi muda, mereka pernah berada di musim semi-masa mudanya juga. Tapi mereka belum pernah melihat pemuda yang mendominasi seperti Longchen. Di ranah Bonforging awal, dia berani menghadapi para pemimpin sekte dan mengucapkan kata-kata kejam seperti itu. Tapi tidak ada yang berani meragukan tekadnya, karena kemenangan Longchen di masa lalu adalah bukti sempurna. Ekspresi semua orang berubah, karena kata-katanya terlalu kejam, dan dia jelas mengancam mereka, yang merupakan penghinaan mutlak. Kamu, dasar anak nakal bermulut kotor, ketika kita menyapu dunia, kakekmu bahkan belum lahir. Mengamuk Satong Hai. Harus diketahui bahwa mereka adalah ahli siantian, dan telah hidup selama berabad-abad. Seseorang seperti Ling Yunzi, yang baru berusia lebih dari 100 tahun, sudah menjadi salah satu yang termuda. Bagi seseorang seperti Longchen, yang bahkan belum berusia 20 tahun, berbicara seperti ini kepada mereka adalah tamparan keji di wajah mereka. Apakah menjadi tua itu luar biasa? Itu berarti Anda akan terkubur di tanah lebih cepat, lebih jauh, dengan tingkah laku Anda, bagaimana Anda menyapu dunia. Bukannya aku merendahkanmu, tapi aku benar-benar merendahkanmu. Dengan jenis karakter Anda, bahkan dengan perlindungan supermonaster, semua yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah menyalahgunakan kekuatan Anda dan menggertak yang lemah. Jika Anda berani meninggalkan perlindungan supermonaster, maka dengan wajah jelek Anda, Anda pasti tidak akan bertahan selama setengah hari di dunia sebelum seseorang memukul Anda sampai mati, kata Longchen. Pergi ke neraka, apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku bisa menghancurkanmu seperti semut? Mengamuk Satong Hai. Dulu ketika dia berada di biara pertama, dia adalah sosok yang kuat, dan tidak ada yang berani bersikap tidak sopan padanya. Sekarang Longchen berulang kali memberinya tamparan di wajahnya, niat membunuhnya melonjak. Melihat Satong Hai diambang mengamuk, Zhao Yongchang tersenyum tipis. Dia tidak mengatakan apa-apa sejak awal, karena dia tahu dia tidak perlu melakukan apapun. Orang lain secara alami akan memimpin, dibandingkan dengan dia, karena Satong Hai jauh lebih membenci Longchen. Prediksinya akhirnya tepat, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun sebelum Satong Hai menjadi marah. Itu sangat menyegarkannya, dan di dalam, dia mencibir Satong Hai karena menjadi idiot. Dia terlalu kurang dibandingkan dengan Sakitian. Mendengar apa yang dia katakan, Longchen berdiri. Dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, dia meninggalkan posisinya dan perlahan berjalan menuju Satong Hai. Kamu bilang kamu bisa menghancurkanku seperti semut. Saya benar-benar meragukan kata-kata itu. Saya ingin mencobanya, katanya. Semua orang diam sekarang. Mereka semua dikejutkan oleh tindakan Longchen. Meskipun Longchen telah membunuh ahli Siantian sebelumnya, itu karena api bumi dan karena dia telah membuat mereka lengah. Dalam bentrokan langsung, dia pasti akan mati. Namun, begitu saja, dia menyombongkan diri ke Satong Hai, menyebabkan semua orang bingung. Longchen mewakili biara pertama, dan perilaku semacam ini melanggar aturan, dilarang bertengkar kecuali dengan kata-kata antara para pemimpin sekte. Longchen tiba di depan Satong Hai. Keduanya berjarak kurang dari tiga inci dari satu sama lain. Hati semua orang mencengkeram di dalam. Mereka tidak bisa bertarung sekarang, kan? Aku, Longchen, telah datang. Saya ingin melihat bagaimana Anda menghancurkan saya sampai mati. Longchen menatap lurus ke arah Satong Hai. Satong Hai tidak tinggi, dan dia setengah kepala lebih pendek dari Longchen. Sekarang Longchen benar-benar meremehkannya. Huff. Aku terlalu malas untuk berdali dengan anak nakal. Itu akan membuat orang lain menertawakan saya. Ejek Satong Hai. Bukan karena dia tidak ingin menyerang, tapi dia tidak berani. Ini adalah biara super, dan kepala biara mengawasi tempat ini. Dia tidak berani tidak terkendali di sini. Bagaimanapun, Longchen mewakili biara pertama. Baik-baik saja maka, kalau begitu izinkan saya menunjukkan sesuatu. Apa ini? Longchen mengulurkan tangannya, kelima jarinya terbuka. Huff. Cakar kucing. Ejek Satong Hai. Jawaban yang salah. Petik 2. Oh. Sebuah telapak tangan melesat di udara membentuk lengkungan yang indah, menghantam wajah Satong Hai seperti kilat. Bab 497 banding 497. Sebelum Satong Hai bisa bereaksi, dia dikirim terbang oleh tamparan Longchen. Bersama dengan kursinya, dia jatuh ke kejauhan. Semua orang tercengang. Perkembangan ini terjadi terlalu tiba-tiba. Tidak ada yang mengira Longchen akan mengambil inisiatif untuk menyerang, dan menggunakan serangan yang memalukan seperti itu. Jawabanmu salah. Ini disebut tamparan besar di wajah, kata Longchen. Para sesepuh yang datang dengan Longchen semua tercengang. Mereka pasti kacau. Longchen telah memprovokasi bencana. Longchen, pergilah ke neraka. Satong Hai merangkak dari tanah. Sebuah sidik jari besar tercetak di wajahnya, dan rasa sakit yang menyengat membuatnya mengaum dengan marah saat dia menyerang Longchen. Idiot, apakah kamu ingin mencoba menyentuhku? Longchen tidak mengelak, dia juga tidak meningkatkan pertahanan apapun. Satong Hai mungkin marah, tapi kata-kata Longchen membuatnya berhenti tepat di depannya, tidak berani menyerang. Dia tidak menyentuh Longchen. Tapi Longchen tidak berdiri dengan sopan, dan tangan besar lainnya dengan kejam menamparkan sisi lain wajah Satong Hai. Suara yang jelas terdengar, menyebabkan semua orang gemetar. Meskipun orang yang ditampar adalah Satong Hai, mereka semua merasakan sakit simpatik di wajah mereka sendiri. Setiap tamparan Longchen lebih kejam dari yang terakhir, Satong Hai hampir pingsan karena dipukul. Meskipun Longchen belum melunakkan tulangnya, dia telah mencapai ranah penempaan tulang sekarang, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang tidak normal. Jika itu adalah ahli pembukaan meridian yang dipukul olehnya, satu tamparan bisa membunuh mereka. Tetapi bahkan sebagai ahli siantian, kulit Satong Hai tidak memiliki banyak kemampuan bertahan. Kepalanya berdengung, dan hanya setelah beberapa saat dia pulih. Brengsek, sungguh malapetaka. Longchen tiba-tiba mengutuk, melihat telapak tangannya dengan ekspresi jijik. Semua orang melihat ada lapisan sesuatu yang putih di telapak tangannya. Kelihatannya sangat mirip dengan lemak babi yang digunakan untuk menumis. Melihat dari telapak tangannya ke wajah berminyak Satong Hai, ekspresi mereka menjadi aneh. Satu tamparan akan menghilangkan semua minyak ini. Berapa banyak minyak yang Anda bersihkan di biara pertama? Longchen mengeluarkan sapu tangan dari cincin spasialnya dan menyekat tangannya, mengutuk sepanjang waktu. Bahkan minyak biasa di telapak tangan akan membuat seseorang kesal. Sekarang, Longchen merasa agak mual, bahkan mulai menyesal telah menamparnya. Hanya pada saat inilah Satong Hai merangkak naik dari tanah lagi, terhuyung-huyung maju mundur. Tiba-tiba, niat membunuh meletus darinya dan dia melepaskan auranya. Babi gendut, saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan hal bodoh. Jika Anda tidak mengaktifkan kekuatan siantian Anda, saya dapat menamparkan Anda sampai mati dengan mudah. Tetapi jika Anda mengaktifkan kekuatan siantian Anda, maka itu akan menghancurkan pavilion suantian, dan kepala biara yang akan menamparkan Anda sampai mati. Longchen bahkan tidak melihat Satong Hai, hanya terus membersihkan tangannya. Kamu, pof, Satong Hai batuk seteguk darah karena marah. Dia tidak pernah merasa sesak ini dalam hidupnya. Tubuh fisik Longchen sangat kuat, dan itu seperti yang dia katakan, jika dia tidak menggunakan kekuatan siantiannya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun padanya. Tetapi jika menggunakan kekuatan siantiannya, seluruh aula istana ini akan langsung hancur. Ini adalah pavilion suantian, sebuah bangunan yang telah dibangun di bagian paling awal dari suantian supermonasteri, dan mirip dengan patung leluhur, itu adalah simbol dari supermonasteri. Jika dia menghancurkannya, maka kepala biara pasti akan membunuhnya. Jadi dia ingin bertarung tetapi tidak bisa, dan dia ingin bertahan tetapi tidak bisa. Mungkin fakta bahwa dia tidak pingsan karena amarah sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan mental yang kuat. Kamu benar-benar tidak berpendidikan, sepertinya semua tahunmu terbuang percuma. Apa kau tidak tahu pavilion suantian adalah area penting dan dilarang melakukan omong kosong di sini. Melihat darah di tanah, ekspresi jijik muncul di wajah Longchen, seolah-olah dia sedang melihat tumpukan kotoran anjing. Kamu. Petik 2. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Satong Hai merasakan ki dan darahnya melonjak lagi, dan dia hampir mengeluarkan lebih banyak darah. Dia buru-buru mengedarkan kinya untuk menekannya. Baiklah, aku senang kita telah menyelesaikan kesalahpahaman ini. Bagaimanapun, kita semua adalah anggota dari biara super, dan yang terbaik bagi kita adalah bersikap damai dan tidak bertengkar tentang hal-hal kecil. Saya suantian supermonasteri adalah sekte bergengsi, contoh jalan benar. Satong Hai, saya tidak akan peduli dengan betapa kasarnya Anda terhadap saya. Longchen kembali ke kursinya, bertindak sangat murah hati. Tapi semua orang menatapnya dengan aneh. Setelah menamparkan wajah seseorang, dia kemudian berkata bahwa dia memaafkan mereka dan bertindak sangat berprinsip. Seolah-olah dia begitu murah hati bahkan setelah menderita kesalahan. Apakah benar-benar ada seseorang yang tidak tahu malu di dunia ini? Meski begitu, Longchen yang mengesankan telah benar-benar mengintimidasi mereka. Mereka semua ahli siantian, dan mereka tahu tubuh fisiknya terlalu menakutkan. Itu membuat banyak dari mereka merasa dingin di dalam. Mereka telah memperhatikan Longchen telah maju ke ranah penempaan tulang, tapi dia jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Kekuatan tubuh fisiknya telah melampaui pemahaman mereka. Menambahkan api bumi untuk melindungi dirinya sendiri, benar-benar tidak ada orang yang bisa mengancamnya di alam yang sama. Beberapa dari mereka sudah menyerah pada harapan untuk mengalahkannya. Bukankah menjadi musuh dengan monster dengan potensi tak terbatas seperti Longchen itu bodoh? Longchen, tunggu saja. Mata Satong Hai praktis menyemburkan api saat dia mengatupkan giginya dan menunjuk ke arah Longchen. Tiba-tiba, Longchen berdiri, menyebabkan semua orang melompat ketakutan, berpikir bahwa Longchen akan menyerang lagi. Ekspresi Satong Hai berubah dan dia mundur beberapa langkah, mengambil posisi bertahan. Tapi kemudian Longchen hanya meregangkan pinggangnya dan duduk kembali tanpa melirik Satong Hai. Dia bahkan mengambil postur tidur siang. Terlalu jahat, tidak ada yang akan memerankan orang seperti ini. Petik 2. Semua orang tidak bisa menahan nafas. Melihat Satong Hai, yang wajahnya berubah warna seperti babi, mereka tanpa sadar merasa simpati padanya. Jika ada orang lain yang berada di posisinya, hasilnya mungkin sama. Tanpa menggunakan kekuatan siantian, mereka tidak dapat mengalahkan Longchen. Tetapi jika mereka menggunakan kekuatan siantian, itu akan membuang nyawa mereka. Saat ini, Zhao Yongchang juga tidak mengatakan apapun. Dia sekarang mengalami betapa sulitnya Longchen untuk menangani. Dia benar-benar tidak terkendali dan di luar kendali. Untuk saat berikutnya, suasananya sangat aneh. Awalnya, semua orang sudah setuju untuk menekan biara pertama dan menghapus prestis semereka. Tapi Tufang belum juga datang. Sebaliknya, itu adalah Longchen, dan yang kehilangan muka adalah mereka. Hasil itu bukanlah sesuatu dalam perhitungan mereka. Kepala biara telah tiba. Tiba-tiba, teriakan terdengar, dan semua orang berdiri. Di atas platform di depan mereka, tirai dibuka, dan Sui Wuhin muncul di depan mereka. Di belakang Sui Wuhin adalah seorang tetua berambut putih. Longchen mengenalinya sebagai asisten kepala biara lainnya yang telah membuka ranah rahasia Jiuli. Namun, dia telah mendengar bahwa sesepu ini telah memasuki pengasingan setelah membuka dunia rahasia. Baginya untuk muncul di sini agak membingungkan. Tatapan Sui Wuhin menyapu semua orang. Ketika itu mendarat di Longchen, humor yang tidak mencolok muncul di matanya, tetapi dia dengan cepat menekannya. Posisi Sui Wuhin seperti tahta kekaisaran sebuah istana. Satu-satunya perbedaan adalah di sini, semua orang juga memiliki kursi. Semua orang bisa duduk. Kami akan melakukan hal yang sama seperti biasanya. Laporkan keuntungan Anda dan apapun yang telah Anda pelajari pada tahun lalu untuk semua orang, kata Sui Wuhin sambil duduk. Kepala biara, tolong bantu saya mendapatkan keadilan. Tiba-tiba, Satong Hai menjerit sedih. Oh, bukankah Anda pemimpin Sektesa? Wajahmu, Sui Wuhin melihat jejak tangan yang dalam di wajahnya dengan kebingungan. Tapi Longchen bisa melihat sentuhan ejekan jauh di dalam mata Sui Wuhin. Pada saat yang sama, dia memperhatikan otot-otot di bawah telinganya bergerak-gerak beberapa kali. Orang lain mungkin tidak memperhatikan perubahan dalam Sui Wuhin, tetapi tidak dapat melarikan diri dari Longchen, yang memiliki pemahaman yang sempurna tentang tubuh manusia. Otot-otot di bawah telinga mengikuti pipi, dan akan aktif saat seseorang tersenyum. Ketika seseorang menahan senyum dengan paksa, itu akan menyebabkan otot-otot itu sedikit bergetar. Karena itu adalah reaksi fisiologis, mirip dengan refleks terkondisi, tidak peduli seberapa tinggi basis kultifasi Sui Wuhin. Longchen masih berhasil melihat melalui perubahan itu. Kemungkinan besar, kepala biara sudah datang beberapa waktu yang lalu. Dia hanya mengungkapkan dirinya saat drama selesai. Longchen tidak bisa menahan senyum. Apakah ini yang dimaksud dengan orang tua yang masih memiliki hati seorang anak? Tapi itu tidak bisa disalahkan pada Sui Wuhin. Kedua sidik jari yang tercetak di wajah Satong Hai itu benar-benar lucu. Agar Sui Wuhin tahu apa yang telah terjadi, tetapi tetap bertindak seperti dia tidak melakukannya, tidak heran dia memiliki keinginan untuk tersenyum. Ini dilakukan oleh bocah Hina Longchen. Keluh Satong Hai, hampir menangis air mata kesedihan. Apa, tapi Anda adalah ahli siantian, sementara Longchen baru saja maju ke penempaan tulang. Itu sangat sulit dipercaya. Sui Wuhin melihat dari Satong Hai ke Longchen dengan ekspresi tidak percaya. Kepala biara, ini benar sekali. Setiap pemimpin sekte dan penatua yang hadir dapat bersaksi bahwa Longchen lah yang memukul saya. Kata Satong Hai. Saya bisa bersaksi bahwa Longchen lah yang memukulnya. Zhao Yongchang adalah orang pertama yang berdiri. Mengikuti Zhao Yongchang, pemimpin sekte lainnya juga segera berdiri untuk bersaksi bahwa itu dilakukan oleh Longchen. Tatapan Longchen menyapu para penguji itu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi tatapannya menyebabkan mereka semua menggigil. Tapi mereka sudah berdiri, dan tidak mungkin mereka bisa membalas kata-kata mereka. Selain itu, fakta bahwa Longchen telah menyerang Satong Hai adalah fakta yang tak terbantahkan, jadi mereka tidak berbohong. Namun, ada lebih dari 20 pemimpin sekte yang berdiri, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka semua awalnya diikat oleh Satong Hai. Tetapi sekarang mereka tidak menyukai perkembangannya, jadi mereka memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, sudah ada cukup orang yang bersaksi. Menahan diri sedikit mungkin akan melindungi diri mereka dari bencana. Melihat banyak orang berdiri untuk bersaksi, ekspresi Sui Wuhan tenggelam, dan dia dengan kasar berteriak, Longchen, berani sekali. Anda benar-benar berani melukai seseorang di tempat penting seperti pavilion Suantian. Apakah Anda menerima kejahatan Anda? Petik 2 Bab 498 Teriakan Sui Wuhan menyebabkan Longchen melompat. Dia tidak menyangka Sui Wuhan yang ramah tiba-tiba berubah menjadi bermusuhan. Itu membuat Longchen agak bingung. Apakah dia berencana menghukumnya? Longchen, Aku menanyakanmu sebuah pertanyaan. Kenapa kamu hanya melihatku? Tanya Sui Wuhan dengan dingin. Uh, barusan aku agak terlalu kaget dan lupa apa yang kamu tanyakan. Bisakah kepala biara memulanginya? Kata Longchen dengan nada meminta maaf. Dia tidak bisa menebak niatnya. Melihat ekspresi lesu Longchen, Sui Wuhan hampir tertawa. Tapi di luar, dia masih bersikap dingin, berkata, Aku bertanya, Mengapa kamu dengan jahat melukai seseorang di pavilion Suantian? Siapa yang memberimu keberanian seperti itu? Petik 2 Sekarang Longchen tidak bisa menahan senyum di dalam. Dia akhirnya mengerti bahwa Sui Wuhan mengatakan ini untuk membantu membebaskan dirinya sendiri. Baginya, memukul seseorang di sini telah melanggar martabatnya sebagai kepala biara. Tidak heran dia harus bertindak marah. Tetapi kecuali Longchen telah meruntuhkan seluruh pavilion Suantian, pelanggaran semacam itu tidak sebanding dengan hukuman mati. Paling buruk, dia hanya harus menghukum keras Longchen. Itulah yang ingin dilihat semua pemimpin sekte ini, karena Longchen terlalu galak, dan mereka perlu menekannya. Melukai seseorang dengan jahat, katanya sangat brilian. Yang Longchen katakan hanyalah bahwa Satong Hai yang memprovokasi dia lebih dulu, dan dia hanya menyerang karena amarahnya. Seperti itu, tanggung jawab akan dibagi di antara keduanya, dan tidak peduli apa yang dikatakan Satong Hai, tidak mungkin untuk membantahnya. Lagipula, mengapa Longchen hanya menyerangnya tapi tidak pada orang lain. Setelah itu diselesaikan, hukuman Longchen akan menjadi sangat sepele, dan masalah ini akan berakhir. Namun, hukuman ringan ini mungkin mengharuskan dia dipenjara selama beberapa hari, dan Longchen tidak ingin menyanyiakan waktu itu. Dia menggelengkan kepalanya, berkata, kepala biara salah. Saya tidak melukai siapapun dengan niat jahat. Ini semua hanya kesalahpahaman. Petik 2. Melihat Longchen langsung memahami niatnya, Sui Wuhan sedikit santai. Namun, dia masih bertingkah sedingin es. Salah paham. Kesalahpahaman apa yang memungkinkan Anda menamparkan wajah seseorang dua kali? Apakah menurutmu aku begitu mudah untuk dibodohi? Petik 2. Meskipun ekspresi Sui Wuhan sedingin es, Longchen tahu itu hanya untuk dilihat semua orang. Bagaimanapun, dia adalah kepala biara, dan dia jelas tidak bisa bersikap bias terhadap Longchen. Dia membutuhkan pembenaran untuk membantunya. Kepala biara, ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Biar saya jelaskan, kata Longchen. Baiklah, aku benar-benar ingin mendengar kesalahpahaman macam apa yang akan sekejam ini. Petik 2. Sebenarnya, Sui Wuhan juga agak bingung. Dia jelas sudah memberi Longchen jalan keluar. Setelah menamparkan wajah seorang pemimpin sekte dua kali, hanya dipenjara selama beberapa hari bahkan tidak bisa dihitung sebagai penjara. Dia sebenarnya tidak akan mempersulitnya. Paling banyak, dia harus berkultivasi di sini selama beberapa hari. Tapi sepertinya Longchen punya rencananya sendiri. Dia benar-benar ingin tahu metode apa yang Longchen miliki untuk membebaskan dirinya. Sebenarnya, seperti ini, pemimpin sekte Satong Hai dan saya sendiri sedang berdiskusi ilmiah tentang apakah manusia bisa dihancurkan sampai mati seperti semut. Pemimpin sekte Satong Hai pertama kali muncul dengan konsep besar, berpikir bahwa manusia bisa dihancurkan seperti semut, tapi saya merasa sangat meragukan teorinya. Mengorbankan diri untuk penemuan kultivasi yang besar adalah sesuatu yang akan saya banggakan, jadi saya memutuskan untuk mengambil risiko untuk menguji teori pemimpin sekte Satong Hai. Tetapi meskipun saya cukup berani untuk mengujinya, tampaknya pemimpin sekte Satong Hai mulai merasa teorinya cacat, jadi dia tidak berani mencobanya. Namun, saya merasa bahwa teori harus diuji, bahwa mempraktikkan teori adalah satu-satunya cara untuk memverifikasinya. Saya tidak ingin topik diskusi yang luar biasa ini berakhir begitu saja. Saya lebih suka melihatnya sampai akhir, jadi saya melanjutkan diskusi dengan pemimpin sekte Satong Hai. Sampai sekarang, semua orang masih benar-benar bingung dengan apa yang dikatakan Longchen. Benar-benar omong kosong, Anda hanya berdalih. Jelas kamu yang memukulku, mengamuk Satong Hai. Jangan terlalu sabar, saya belum selesai berbicara. Karena nampaknya Kepala Fihara juga tidak sepenuhnya mengerti, maka izinkan saya memberikan demonstrasi kepada Kepala Fihara. Kemudian kesalahpahaman akan terselesaikan. Teori pertama adalah sesuatu yang dikemukakan oleh pemimpin sekte Satong Hai, seseorang bisa dihancurkan sampai mati seperti semut. Pada saat itu, saya mengungkapkan keraguan saya, dan bahkan mempertaruhkan tubuh saya sendiri sebagai bukti bagi pemimpin sekte Satong Hai. Tapi ketika saya ingin membuktikannya, pemimpin sekte Satong Hai mundur. Menurut saya, sepertinya teorinya cacat, tapi dia tidak mau mengakuinya. Jadi, saya mengangkat topik lain. Saya bertanya kepada pemimpin sekte Satong Hai, apa ini? Setelah mengatakan itu, Long Chen menoleh ke Satong Hai, mengulurkan tangan dengan jari terbuka. Dia bertanya padanya, pemimpin sekte Satong Hai, apa ini? Tanpa ragu, Satong Hai mendengus, cakar kucing. Petik 2 Oh! Sebuah tangan besar dengan kejam menamparkan wajah Satong Hai dengan suara yang tajam. Satong Hai terlempar ke tanah. Salah, ini tamparan di wajah, kata Long Chen. Long Chen, kamu mendekati kematian. Ditampar lagi, rambut Satong Hai berdiri tegak. Dia sudah lupa bahwa kepala biara hadir, dan dia menyerang Long Chen dengan marah. Long Chen sekali lagi memberinya tamparan di wajahnya, yang sangat kejam dan membuatnya terbang. Karena pemimpin sekte Satong Hai menolak untuk menerima kesalahannya, saya hanya bisa menggunakan bukti ini untuk mendukung kebenaran. Ini benar-benar bukan cakar kucing, tapi tamparan di wajah. Kepala biara, sekarang Anda harus memahami sepenuhnya bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Setelah mengirim Satong Hai terbang, Long Chen menoleh ke Sui Wuhan dengan ekspresi sedih. Saat ini, Satong Hai baru saja berdiri kembali. Mendengar kata-kata Long Chen, dia segera batuk seteguk darah. Long Chen tiba-tiba memberinya acungan jempol, memuji, sungguh demonstrasi yang sempurna dari apa yang terjadi saat itu. Saya akui, saat itu, ketika saya melihat pemimpin sekte Satong Hai melakukan omong kosong di seluruh aula istana, saya benar-benar agak terlalu agresif dan terlalu mencibir padanya. Izinkan saya meminta maaf untuk itu sekarang. Tetapi hanya karena saya meminta maaf bukan berarti saya melakukan kesalahan. Itu hanya karena saya merasa kita semua adalah anggota dari satu sekte, dan kita semua harus bekerja sama dengan damai. Itu hanya kesalahpahaman. Sekarang setelah diselesaikan, saya berharap karena kita semua anggota sekte yang sama, kita harus fokus pada keharmonisan, dan tidak bertengkar tentang hal-hal kecil sepanjang hari. Bagaimanapun, Suantian Super Monasteri saya adalah sekte besar, contoh untuk jalan yang benar. Karena ini, saya tidak akan berdebat dengan Satong Hai atas perilaku kasarnya kepada saya. Long Chen merentangkan tangannya, bertindak seolah-olah dia tidak keberatan menderita sedikit kerugian. Semua orang tercengang. Baru saja, mereka secara pribadi menyaksikan Long Chen berulang kali menamparkan wajah Satong Hai di depan kepala biara. Tidak hanya Satong Hai pusing, mereka semua juga pusing. Saat semua orang tercengang, Sui Wuhin tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan asisten kepala biara, yang sekarang memiliki ekspresi aneh. Asisten kepala biara ini memandang dari Long Chen ke Satong Hai, yang hampir pingsan. Dia tidak tahu harus berkata apa. Asisten kepala biara, apa kamu lihat? Long Chen benar-benar di luar kendali, dan bahkan berani begitu berani di depan Anda. Bagaimana bisa Suantian Super Monastery menerima murid yang begitu kejam dan jahat? Satong Hai memohon kepada asisten kepala biara, sambil menangis. Kali ini, air matanya tidak palsu. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah merasakan kesedihan seperti itu. Selain itu, itu adalah keluhan yang bahkan tidak memungkinkan dia untuk membalas. Dia merasa sangat cemberut sehingga dia ingin bunuh diri. Uhuk, masalah ini agak sulit ditentukan. Kita harus menunggu kepala biara kembali. Kemungkinan besar kepala viara hanya memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan, tapi akan segera kembali, batuk asisten kepala viara dengan canggung. Melihat Long Chen, yang bertingkah seperti ini bukanlah urusannya, dia menghela nafas. Dia sudah lama hidup, tapi dia belum pernah melihat seseorang seperti Long Chen. Itu membuatnya menghela nafas dengan emosi. Dunia benar-benar dipenuhi dengan keajaiban. Tiba-tiba, ruang bergetar sedikit dan Sui Wuhin muncul kembali di depan mereka. Dia dengan muram berkata, Baru saja, seseorang menyentuh formasi restriktif supermonaster saya. Saya pergi untuk menyelidiki, tetapi saya tidak menemukan jejak sedikitpun. Namun, saya curiga ada musuh kuat yang mencoba menyusup secara diam-diam ke supermonasteri. Mereka terlalu kuat bagiku untuk menangkap mereka. Petik 2 Apa? Semua orang kaget. Seseorang berani menyusup ke biara super. Mungkinkah ahli dari jalur rusak? Tapi kemungkinan seperti itu sangatlah kecil. Dalam semua sejarah, pertempuran antara jalan yang benar dan yang rusak hanya terjadi di antara para murid. Jika petinggi bertempur, itu akan menjadi perang sungguhan. Anda tidak perlu gugup. Mungkin saya terlalu paranoid, atau mungkin formasi telah lepas setelah bertahun-tahun rusak. Mari kita lanjutkan saja dari pokok bahasan kita sebelumnya. Petik 2 Sui Wuhin mengangkat bahu, menghentikan bisikan semua orang. Melihat Longchen dan Satong Hai, dia tidak tahu harus berkata apa. Kepala biara, nampaknya kamu masih belum jelas tentang apa yang terjadi. Ini tidak dapat disalahkan pada Anda, karena baru-baru ini, penghitungan ulang saya tidak cukup jelas. Bagaimana dengan ini? Izinkan saya menunjukkannya lagi untuk Anda dari awal. Dengan demikian, Anda dapat memahami sepenuhnya apa yang terjadi dan dapat membuat penilaian terbaik. Setelah mengatakan itu, Longchen menoleh ke Satong Hai. Tidak perlu mendemonstrasikan. Aku, aku akui bahwa Longchen tidak melukai siapapun. Kami baru saja membahas teori. Petik 2 Kata-kata Satong Hai membuat semua orang tercengang. Tetapi melihat pembulu darah menonjol di dahinya dan matanya yang tampak seperti api yang menyembur, semua orang sangat menyadari kebenarannya. Metode Longchen terlalu kejam. Hanya dengan menolak untuk mengakuinya hanyalah sebuah diskusi, Satong Hai tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Faktanya, jika dia terus berdalih, dia kemungkinan besar akan terus dipukul. Jadi dia langsung menyerah dan hanya mengingat permusuhan ini di dalam hatinya. Sui Wu Hen juga tercengang. Melihat ekspresi kecewa Longchen, dia tidak bisa menahan perasaan itu lucu. Orang ini benar-benar tahu cara menipu orang. Tidak peduli apa alasannya, menyerang seseorang di pavilion Suantian masih merupakan pelanggaran. Saat pertemuan ini selesai, tetaplah di belakang Longchen, kata Sui Wu Hen dengan dingin. Kata-katanya membuat Satong Hai sangat bersyukur, dan dia segera berlutut di tanah. Kepala biara bijaksana. Sui Wu Hen dengan dingin memelototinya. Meskipun Longchen mungkin telah bertindak terlalu jauh dalam masalah ini, jangan berpikir aku tidak menyadari penyebab sebenarnya. Kompetisi didasarkan pada kekuatan, dan jika Anda ingin bertarung, Anda harus bertarung secara terbuka. Jika Anda hanya ingin menggunakan skema tercela dan melanggar aturan, maka jangan salahkan saya karena kejam. Apakah kematian sakitian tidak cukup? Petik 2. Itu membuat hati semua orang menjadi dingin, dan mereka tidak berani bersuara lagi. Pertemuan tahunan terus berlanjut begitu saja. Pertemuan ini hanyalah ringkasan perkembangan tahun, serta prospek tahun depan. Harus mendengarkan ringkasan setiap sekte membuat Longchen sangat mengantuk. Enam jam kemudian, pertemuan itu akhirnya selesai. Semua orang bangkit dan pergi, hanya menyisakan Longchen. Senyuman gembira muncul di wajah Satong Hai dan Zhao Yongchang. Bab 499 banding 499. Dasar anak nakal, kamu hampir membuatku melakukan sesuatu yang memalukan. Petik 2. Di dalam kamar pribadi, Sui Wuhin menegur Longchen. Saat ini, dia tidak lagi memiliki martabat yang keras, dan tampak lebih seperti kakak perempuan yang menegur Longchen. Ini adalah ruang kultivasi pribadi Sui Wuhin. Dia tidak pernah memiliki orang lain di sini. Longchen adalah yang pertama. Tapi begitu Longchen masuk, dia memarahinya. Baru sekarang Longchen mengetahui bahwa alasan Sui Wuhin harus pergi di tengah pertemuan bukanlah karena seseorang telah menyentuh formasi yang membatasi. Itu hanya menjadi alasan untuk menutupi bahwa dia tidak bisa menahan tawanya. Sebagai kepala biara, jika dia tertawa di depan semua orang seperti itu, itu benar-benar kurang sopan dan bermartabat. Jadi sekarang dia memarahi Longchen. Tapi saat dia memarahi, tawa sesekali keluar. Dia menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar iblis. Apakah tidak pernah ada saat Anda takut? Petik 2. Saraf Longchen benar-benar terlalu hebat untuk berulang kali menamparkan wajah Satong Hai. Jika Satong Hai akhirnya mengamuk, kehilangan semua alasan dan tidak peduli tentang konsekuensinya, maka Longchen kemungkinan besar akan langsung terbunuh. Tentu saja ada saat-saat saya takut. Tapi saya pasti tidak akan takut pada mereka. Ukulan pengecut kecil seperti mereka tidak memiliki keberanian untuk membunuhku. Dan bahkan jika mereka ingin membunuhku, lalu jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, tidak bisakah aku tetap lari? Saya tidak percaya bahwa Anda hanya akan melihat rumah Anda sendiri hancur berantakan. Itu hanya akan menamparkan wajahmu sendiri, Longchen tertawa. Anak kecil, kamu benar-benar jahat. Bahkan saya sudah termasuk dalam perhitungan Anda. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku akan melindungimu? Tanya Sui Wuhen. Tentu saja, apa yang terjadi barusan hanyalah masalah sepele. Tetapi saya tahu jika sesuatu terjadi, Anda akan melindungi saya, atau Anda tidak akan menyelamatkan saya saat itu. Longchen tersenyum. Ah, kamu. Terkadang aku merasa kamu cukup pintar untuk menakutiku, tapi terkadang kamu cukup bodoh untuk menakutiku juga. Saya masih tidak tahu apakah Anda benar-benar pintar atau bodoh, desah Sui Wuhen. Saya, saya memiliki sisi pintar dan sisi bodoh. Namun, sisi pintar saya disediakan untuk musuh saya, sementara sisi bodoh saya disediakan untuk saudara-saudara saya. Petik 2. Hati Sui Wuhen bergetar sedikit, karena kata-kata Longchen memang benar. Dia memiliki kecerdasan dan penglihatan yang dapat dengan mudah melihat melalui semua skema, tetapi meskipun demikian, dia akan selalu melakukan beberapa hal bodoh yang tidak dapat dipahami orang lain. Apa yang terjadi sebelumnya di biara pertama adalah contoh sempurna. Dengan pergi ke biara pertama, dia baru saja menemani semua orang mati. Tingkah laku seperti itu konyol, dan sangat luar biasa. Tapi itulah yang telah dilakukan Longchen. Itu membuatnya jadi Sui Wuhen tidak bisa mengatakan apa yang ada di dalam kepala Longchen. Lebih jauh, tingkah lakunya yang bodoh akhirnya menginfeksi orang lain juga. Sebagai pemimpin sekte, Ling Yunzi sebenarnya telah memulai pembantaian hanya untuk satu murid, membunuh banyak pemimpin sekte tanpa mempedulikan hidupnya sendiri. Mungkin terkadang kebodohan hanyalah bagian dari sifat manusia, dan terkadang, itu adalah hal yang paling berharga. Kalau begitu pemimpin sekte, dengan menyuruhku tetap di belakang, apa kamu berencana menghukumku? Tanya Longchen. Aku benar-benar perlu menghukummu. Anda perlu lebih banyak menyisihkan diri, atau saya benar-benar tidak akan dapat memiliki hari-hari yang damai lagi, kata Sui Wuhen dengan kasar. Mendengar itu, Longchen sangat rileks. Jadi yang dia lakukan hanyalah membuat hidup sedikit lebih sulit. Longchen, aku sangat menyayangimu. Setelah Anda dewasa, Anda pasti akan menjadi sosok yang mengguncang dunia. Tapi temperamenmu, Sui Wuhen tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Aku memang seperti itu. Kecuali saya mati, saya tidak akan mengubah diri saya sendiri, kata Longchen. Dia juga merasa sedikit tidak berdaya tentang itu. Dia harus seperti ini, karena ini adalah jalur seni tubuh Hegemon Bintang 9. Karena dia telah melangkah ke jalan ini, dia harus maju tanpa rasa takut. Kematian Lu Fang Er dan Ye Zikyu telah membuatnya sangat jelas bahwa jika dia terus menyangkal arah seni tubuh Hegemon Bintang 9, dia akan kehilangan lebih banyak lagi teman. Sekarang ada harapan bagi Ye Zikyu untuk bangkit kembali, tapi Lu Fang Er telah mati selamanya. Meskipun Lu Fang Er mengatakan dia hanya tambahan, aksesori untuk Mengki, dia tetap seorang wanita yang berhati murni. Dia menyukai seseorang, dan dia berani mengakuinya. Pada awalnya, Longchen benar-benar belum sepenuhnya menyetujui perasaan itu. Tetapi ketika Lu Fang Er meninggal, dia merasakan sakit yang menyayat hati. Kematiannya membuatnya benar-benar menyadari bahwa dia tidak bisa begitu pengecut. Jika tidak, semua orang di sampingnya akan mati satu per satu. Jadi sekarang, apapun yang Longchen ingin lakukan, dia akan melakukannya. Dia tidak akan tunduk pada batasan apapun. Dia perlu memelihara dominasi, menggunakan metode berdarahnya untuk mengintimidasi semua musuh. Ketika Longchen telah membuat tekad itu, dia merasakan ranah mentalnya langsung menjadi sangat jelas. Dia bisa melihat hal-hal dengan lebih jelas dan lebih dalam. Baiklah, bukannya aku ingin mengubahmu. Apakah Anda sadar bahwa sebelum Ling Yun Zi pergi, dia datang menemui saya? Sui Wu Hen ragu-ragu sejenak sebelum mengatakan ini. Pemimpin sekte datang menemuimu. Oh, mungkinkah? Longchen memandang Sui Wu Hen. Dia tampaknya hanya berumur 25 sampai 26 tahun, dan dia sangat cantik. Kamu, kamu kecil, kamu benar-benar mencari pemukulan. Di mana pikiranmu akhirnya mengembara. Melihat ekspresi aneh Longchen, Sui Wu Hen mengamuk, Ling Yun Zi dan aku bukan dari generasi yang sama. Kenapa kepalamu hanya dipenuhi dengan pikiran gila seperti itu? Petik 2. Oh, maka itu sangat disayangkan. Longchen menggaruk kepalanya, merasa menyesal. Kamu, Cih, saat aku membuat namaku, Ling Yun Zi belum juga lahir di dunia. Lebih jauh lagi, sebagai orang yang mengejar kultivasi, bagaimana kita bisa membuat alam mental kita menjadi kacau hanya untuk perasaan romantis. Sui Wu Hen menggelengkan kepalanya, tapi secercah kesedihan muncul di matanya. Hati Longchen bergetar. Mungkin Sui Wu Hen juga seseorang dengan ceritanya sendiri. Dia buru-buru menutup mulutnya. Yang terbaik adalah tidak mengetahui banyak gosip, atau Anda mungkin akan terbunuh untuk tetap diam. Ketika Ling Yun Zi datang menemui saya, dia datang untuk menantang saya berperang. Sui Wu Hen sedikit tersenyum. Apa? Jadi bukankah dia hanya ingin dihancurkan? Dan seorang ahli siantian telah menantang ahli ekspansi laut. Meskipun Longchen tidak tahu seperti apa konsep ahli ekspansi laut, ketika Sui Wu Hen muncul saat itu, langit dan bumi bergetar di depannya, dan tekanan yang mengerikan telah menyelimuti seluruh biara. Di bawah tekanan itu, Longchen merasa dirinya hanya menjadi semut tanpa kemampuan untuk melawan. Adapun ahli siantian itu, meskipun mereka juga bisa membunuhnya, tekanan mereka jauh dari kurang dibandingkan dengan Sui Wu Hen. Benar-benar tidak ada perbandingan. Ling Yun Zi pergi menantang Sui Wu Hen. Apakah dia mencoba naik ke surga? Akibatnya, saya kalah, kata Sui Wu Hen. Apa? Longchen hampir melompat. Bagaimana mungkin? Kami masing-masing hanya melakukan satu gerakan. Saya kehilangan langkah itu, dan kami tidak melakukan langkah kedua, karena tidak ada lagi arti di balik pertarungan. Dia baru saja memajangku, kata Sui Wu Hen. Menampilkan apa? Dia berkata bahwa dia telah memperoleh manfaat yang sangat besar dari Anda, dan dia ingin menunjukkan prestasinya kepada saya. Serangan pedangnya benar-benar brilian. Di alam siantian, mungkin tidak ada orang yang bisa menerima satu serangan darinya lagi. Itu sebabnya dia pergi. Sui Wu Hen menghela nafas, keterkejutan muncul di matanya karena sepertinya dia tenggelam kembali ke dalam ingatannya tentang pedangnya. Serangan pedang itu mengandung aura penghancur yang bisa menghancurkan kubah biru langit. Itu adalah pedang yang bisa mengakhiri langit, mengakhiri bumi, mengakhiri dewa, dan mengakhiri iblis. Meskipun itu hanya niat pedang embryonik, itu sudah berisi keinginan untuk menghancurkan segalanya. Bahkan Sui Wu Hen tercengang dengan kekuatan pedang itu. Dia tidak tahu bagaimana dia memahami hal seperti itu. Uh, aku agak bingung, kata Long Chen. Jadi, bahkan anda pernah merasa bingung. Bagus, lalu tetaplah bingung, kata Sui Wu Hen sambil tertawa. Sebenarnya, Ling Yun Zi melakukan ini untuk keuntungan saya. Dia berharap aku akan memperlakukanmu dengan baik. Jika saya melakukannya, saya pasti akan mendapat untung di masa depan. Petik 2 Long Chen tidak bisa menahan diri untuk dipindahkan. Sebelum pergi, Ling Yun Zi masih mencemaskannya dan pergi ke Sui Wu Hen untuk memintanya menjaganya. Namun, Long Chen tidak tahu betapa beraninya Ling Yun Zi. Dia benar-benar menyerap keinginan destruktif dari kesengsaraan petir yang telah menyerang tubuhnya. Energi semacam itu adalah sesuatu yang akan menghancurkan fondasi dao seseorang begitu diserap ke dalam tubuh. Satu kesalahan saja akan membuat seseorang menjadi lumpuh. Tapi Ling Yun Zi sebenarnya telah menyimpan seutas benang energi destruktif itu di tubuhnya agar dia dapat memahami esensi sebenarnya dari dao pemusnahan. Dengan menggabungkannya ke dalam pedang daonya, dia akhirnya menciptakan dao pedang pemusnahan yang unik. Setelah memahami pedang pemusnahan dao, Ling Yun Zi telah melihat langit yang lebih luas untuk dirinya sendiri, jadi dia pergi untuk mengejar ketinggian yang lebih tinggi. Tapi dia masih mengkhawatirkan Long Chen. Meskipun dia tahu divergens tidak akan mati di tangan manusia, itu hanya sesuatu yang dikatakan dalam legenda. Dia tidak ingin mendengar berita bahwa Long Chen telah meninggal saat dia mengejar pedang daonya yang lebih tinggi. Jadi dia pergi menemui Sui Wuhan. Tidak peduli apa, Sui Wuhan adalah seseorang yang telah menyelamatkan hidupnya, dan dia juga merasa dia bukan orang jahat. Dia telah memamerkan kekuatan pedangnya untuk memberitahunya bahwa dia akan mendapat manfaat dari menjaga Long Chen. Kalau begitu saya harus berterima kasih kepada kepala biara. Long Chen buru-buru berterima kasih padanya. Anak kecil, kulitmu benar-benar tebal. Aku bahkan belum mengatakan apakah aku akan menjagamu atau tidak. Bukankah kamu mengucapkan terima kasih terlalu dini? Tawa Sui Wuhan. Kamu sudah lama menjagaku. Jika bukan karena Anda, saya sudah akan menimbulkan masalah di dunia lain. Jadi tentu saja saya harus berterima kasih. Long Chen tersenyum. Kamu benar-benar tahu bagaimana cara berbicara. Pantas saja gadis-gadis itu mau tinggal di sisimu. Sui Wuhan memutar matanya ke arahnya, menggelengkan kepalanya. Tapi izinkan saya memperingatkan Anda, jangan berpikir bahwa hanya karena saya menjaga Anda, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jangan menimbulkan masalah, atau aku akan memenjarakanmu. Petip 2 Setelah dua interaksi mereka, dia sangat menyadari sifat tak kenal takut Long Chen. Dia mampu melakukan hal-hal paling gila. Di depannya, dia bahkan berani menamparkan pemimpin sekte beberapa kali. Bahkan setelah hidup begitu lama, Sui Wuhan belum pernah mendengar ada orang yang melakukan hal seperti itu. Tapi tidak hanya Long Chen yang melakukannya, dia bahkan menyebabkan lawannya dengan rela mengakui kekalahan dan menyerah untuk menyelidiki kebenaran. Orang seperti itu tidak akan menimbulkan masalah, atau menyebabkan cukup banyak masalah untuk menjatuhkan langit. Dia harus terlebih dahulu memperingatkannya dengan kasar, atau dia mungkin benar-benar akan naik ke surga, dan tidak dengan cara yang baik. Saya meminta Anda untuk tinggal di belakang kali ini karena saya memiliki beberapa berita yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Apakah Anda ingin tahu tentang Yin Luo dan yang lainnya? Petip 2 Bab 500 Mata Long Chen berbinar. Sebelumnya, dia telah menyebabkan gangguan besar di ranah rahasia Jiuli. Para ahli teratas dari jalan yang benar dan rusak telah ditebang seperti rumput liar di depannya. Justru karena yang menyerang Long Chen adalah orang-orang yang menganggap diri mereka perkasa dan tertinggi sehingga dia telah membunuh begitu banyak ahli top. Sekarang, cukup lama telah berlalu. Long Chen benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan orang-orang itu. Sayangnya, Long Chen tidak punya cara untuk mendapatkan berita tentang mereka. Sui Wuhan memandang Long Chen dan menghela nafas. Anak kecil, kamu benar-benar cukup kejam. Saat ini, suantian supermonasteri saya menjadi sasaran dari semua sisi. Banyak sekte yang mengkritik saya karena menyembunyikan seorang pembunuh. Bahkan ada sekte yang diam-diam membawa masalah Anda ke sekte Suantian Dao. Petik 2 Long Chen telah membunuh terlalu banyak ahli adil. Jas de Chosen harus dihitung dalam ratusan. Adapun ahli puncak, tidak banyak yang tersisa. Bisa dikatakan sekte dari tujuh prefektur telah terluka parah kali ini. Jika itu terjadi karena jalur rusak, maka mereka tidak akan memiliki apapun untuk dikeluhkan. Tapi mereka telah mati untuk Long Chen, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Mereka sebenarnya memiliki wajah untuk mengkritik orang lain. Jadi hanya mereka yang bisa membunuhku, tapi aku tidak bisa membunuh mereka. Ejek Long Chen. Tapi kamu terlalu kejam. Pada akhirnya, mereka sudah dikalahkan dan melarikan diri, tetapi Anda masih mengejar mereka. Itu sebabnya mereka tidak puas, kata Sui Wu Hen. Tidak puas. Apakah saya peduli dengan ketidakpuasan mereka? Tec. Mereka beruntung. Untuk membunuh Yin Luo dan mengejar Yin Wu Shuang, saya membiarkan begitu banyak dari mereka melarikan diri. Jika pintu keluar dibuka satu jam kemudian, aku akan membuat mereka semua beristirahat selamanya di dunia rahasia. Masing-masing harus menghadapi konsekuensi tindakannya sendiri. Mereka merasa dia niaya, tapi kemudian ketika Lu Fang Er dan Ye Zikiu meninggal, kepada siapa saya harus mengadu. Bagaimana dengan murid-murid yang meninggal dari sekte Huayun dan gerbangmu? Bagaimana dengan keluhan mereka? Tec. Orang-orang itu semua idiot. Tidak membunuh mereka tidak layak untuk kecerdasan idiot mereka. Long Chen menjadi semakin marah saat dia memikirkan pertempuran itu. Niat membunuhnya langsung melonjak, dan dia berharap dia bisa menghidupkan kembali para idiot itu supaya dia bisa membunuh mereka lagi. Long Chen tidak pernah pergi memprovokasi siapapun. Tetapi karena satu janji lisan, para idiot itu telah dibutakan oleh keserakahan, menjual hati nurani mereka untuk mengacungkan pisau tukang daging melawan anggota dari jalan yang sama. Sekarang sebagian besar dari mereka terbunuh, mereka sebenarnya ingin mengeluh. Mereka pergi untuk melaporkannya ke atasan. Kemarahan Long Chen melonjak. Tidak apa-apa. Jangan memiliki temperamen yang berapi-api di usia yang begitu muda. Saat ini, jalan yang benar sudah seperti ini, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Jika Anda terus seperti ini, Anda akan sangat menderita, kata Sui Wuhan menghibur. Dia tidak bisa menahan nafas. Long Chen terkadang benar-benar bodoh. Begitu seseorang menyentuh salah satu orang di sisinya, dia akan melupakan semua tentang kecerdasannya dan melakukan hal-hal bodoh yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun. Saat ini, mereka baru saja mengucapkan beberapa kalimat, tetapi amarahnya sudah meledak. Itu membuat Sui Wuhan tersenyum pahit. Temperamen anak ini terlalu galak. Saya tidak keberatan menderita, tetapi saya tidak akan membiarkan orang-orang di sisi saya menderita. Jika ada yang berani menyentuh mereka, saya akan membunuh. Saya akan membunuh sampai para idiot itu mengetahui apa itu rasa sakit, mempelajari apa itu ketakutan. Maka mereka tidak akan menggunakan kecerdasan idiot mereka untuk menantang kesabaran saya, kata Long Chen dengan kejam. Dibandingkan dengan jalan yang rusak, Long Chen merasa jauh lebih benci terhadap sikap tidak tahu malu jalan yang benar yang tidak tahu malu. Mereka sama sekali tidak memiliki rasa keadilan, dan senyum mereka menyembunyikan belati mereka. Rasa sakit yang mereka bawa Long Chen jauh lebih besar daripada jalur rusak, dan jauh lebih sulit untuk menjaga mereka. Tetapi seluruh jalan yang benar sekarang seperti itu. Berapa banyak yang bisa kamu bunuh? Kata Sui Wuhan tanpa daya. Aku akan membunuh sebanyak yang aku bunuh. Bagaimanapun, sejak kita melangkah ke jalur kultivasi, kita sudah lama berhati-hati terhadap angin. Ada berapa banyak pembudidaya yang baik hati? Karena tidak ada yang bisa mengetahui masa depan mereka, mengapa tidak hidup sesukamu, membalas rasa syukur dan permusuhan. Mengapa Anda harus salah sendiri? Jika seseorang memiliki kemampuan, maka mereka dapat menginjak mayat saya dan saya tidak akan berputar. Tapi selama saya masih bernafas, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti orang di sisi saya, kata Longchen. Sui Wuhan terdiam beberapa saat, sepertinya memikirkan sesuatu. Pada akhirnya, dia menghela nafas, baiklah, mari kita tidak melanjutkan topik ini. Kami menjadi sedikit teralihkan, izinkan saya memberi tahu Anda tentang berita yang saya peroleh. Pertama, mari kita bicara tentang Huo Wu Fang. Saya tidak tahu obat apa yang Anda berikan kepadanya, tetapi obat itu akhirnya meresap ke dalam tulangnya, membuatnya merasa sangat kesakitan hingga tidak ingin hidup. Setiap hari, dia terus-menerus mengonsumsi obat-obatan roh. Tapi yang paling menakutkan dari semuanya, racun di tulangnya tidak bisa dihilangkan, dan akan menyerap obat-obatan roh untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dan membuat Huo Wu Fang semakin merasakan sakit. Saat ini, tulangnya masih hancur total, dan belum bisa disembuhkan. Setiap hari, dia berbaring di tempat tidur seperti tumpukan bubur, terus-menerus meratap. Hanya racun apa yang Anda berikan padanya? Bagaimana mungkin alkemis menara pil bisa begitu tidak berdaya? Petik 2. Sui Wu Hen tidak bisa menahan tercengang. Metode Long Chen pasti benar-benar aneh, bahkan menara pil tidak tahu bagaimana meredakan racun. Harus diketahui bahwa menara pil mewakili mereka yang telah mencapai level tertinggi dalam pil dao. Sebenarnya, racun ini tidak terlalu sulit untuk dihilangkan. Selama mereka menggunakan pil obat antitoksin tingkat 6, racunnya akan hilang. Namun, itu akan membawa dua konsekuensi, satu adalah bahwa Huo Wu Fang akan sangat menderita sehingga dia akan melayang-layang di antara hidup dan mati, dan dia kemungkinan besar akan menjadi gila. Rasa sakit seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Yang kedua adalah bahkan jika Huo Wu Fang berhasil menahannya, racun di tulangnya telah melingkari jiwanya sepenuhnya. Setelah racun dihilangkan secara paksa, racun yang melingkari jiwanya akan layu. Setelah layu, ia akan mengeluarkan racun khusus yang disebut bintang pencemaran jiwa. Racun itu akan segera menyerang lautan pikirannya, dan itu akan lebih buruk daripada menghancurkan akar jiwanya. Itu akan membuatnya benar-benar tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya. Jika dia mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya pada saat itu, dia akan merasakan sakit seperti jarum di kepalanya. Racun itu tidak bisa dihilangkan, tapi juga tidak berakibat fatal. Namun, karena tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual, dia tidak lagi dapat memperbaiki pil. Di masa depan, dia harus menyerah menjadi kultifator pil dan fokus menjadi kultifator bela diri, jelas Long Chen. Mendengar penjelasan ini, Sui Wu Hen merasa merinding. Long Chen benar-benar terlalu kejam. Ini melumpuhkan karir kultifasi pil Huo Hu Fang, sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada hanya membunuhnya. Mungkin kamu mungkin merasa itu terlalu berlebihan, tapi aku merasa ini benar. Ketika seorang wanita yang saya sayangi menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan untuk saya, ketika dia memberi saya senyuman itu sebelum kematiannya, saya merasakan ribuan kali rasa sakit yang dia rasakan. Sayangnya, basis kultifasi saya saat itu tidak cukup tinggi, atau saya akan menggunakan metode yang akan membuatnya merasakan sakit sepuluh kali lipat. Jika tidak, bukankah itu berarti memperlakukan diriku sendiri dengan tidak adil? Kata Long Chen, mengatupkan giginya. Aku hidup terlalu lama, dan melihat terlalu banyak hal. Saya sudah tidak tahu bagaimana mencintai, dan saya tidak tahu bagaimana membenci. Justru karena saya tidak memiliki cinta sehingga saya tidak merasakan kebencian. Jadi saya tidak punya cara untuk memahami emosi Anda. Saya tidak punya hak untuk mengkritik tindakan Anda. Mari kembali ke poin utama. Saat ini, Huo Wufang sudah setengah mati, membuat marah keluarga Huo. Namun, karena Huo Wufang akhirnya berpartisipasi dalam pertempuran benar dan rusak, pelanggaran berat terhadap sumpah netral menarapil, mereka hanya dapat menerima kekalahan ini. Namun, keluarga Huo bukanlah tipe orang yang menerima begitu saja. Bagaimanapun, keluarga Huo sangat peduli dengan bakat seseorang. Mereka juga sangat peduli dengan kesayangan kepala keluarga, dan kali ini kamu benar-benar berlebihan. Jangan lihat aku seperti itu, aku hanya berkomentar secara objektif. Tingkah lakumu adalah penghinaan di mata keluarga Huo, dan sebuah provokasi. Meskipun menarapil memiliki tiga keluarga yang mendukungnya, keluarga Huo pasti memiliki suara besar. Mereka diam-diam pergi ke suantian Daosekte untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka. Ada pun Daosekte, mereka mengirim orang untuk bertanya kepada saya tentang apa yang terjadi. Mereka meminta saya untuk menyerahkan Anda. Mereka tidak ingin menyebabkan menarapil tidak senang hanya karena satu murid. Petik 2 Mendengar itu, mata Longchen menyipit dan amarahnya melonjak. Sial! Mereka pikir siapa mereka. Mereka pikir mereka bisa mengusirku begitu saja. Kamu tidak perlu marah. Itulah Sekte. Semuanya untuk pertumbuhan Sekte. Ada pun hal-hal yang akan menghambat perkembangan Sekte atau merusak keuntungan mereka, mereka harus disingkirkan tanpa ampun. Mungkin itu agak tidak masuk akal, tapi semua Sekte seperti itu pada intinya. Jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, jawaban saya adalah bahwa Anda adalah murid saya, dan kecuali murid saya melakukan sesuatu yang salah, tidak ada yang bisa menghukum murid saya, kata Sui Wuhen. Meskipun kata-katanya ringan, kata-katanya juga dipenuhi dengan ketetapan hati dan tekat yang teguh. Melihat Long Chen hendak mengatakan sesuatu, Sui Wuhen melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya menggunakan Anda sebagai bidak catur sebelumnya untuk menangani Zhou Kingyu. Sekarang dia dieksekusi, Anda akhirnya membantu saya memenangkan pertandingan ini. Saya secara alami harus melindungi Anda, atau tidakkah saya akan menjadi orang kecil yang melupakan nikmat dan rasa syukur? Petik 2. Zhou Kingyu meninggal. Huff. Aku mengumpulkan bukti atas semua hal yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Kali ini, dia akhirnya membuat kesalahan besar, menyebabkan begitu banyak murid mati. Bahkan keluarga Zhou tidak dapat melindunginya. Keluarga Zhou sering berselisih dengan keluarga Sui saya, dan kemenangan sempurna ini bahkan membuat saya mendapat pujian dari kepala keluarga. Sui Wuhen tersenyum penuh semangat. Di sisi lain, hati Long Chen menjadi agak dingin. Orang lemah memiliki perjuangan kecil, sementara orang kuat memiliki perjuangan besar. Tidak peduli dunia apa yang Anda rai, tidak peduli kekuatan apa yang Anda miliki, Anda selalu berada di medan perang berdarah. Itulah hidup. Itu adalah dunia kultivasi. Tidak peduli level apa yang Anda capai, Anda akan selalu dikelilingi oleh hubungan yang rumit dan harus terus berjuang. Apakah itu sifat manusia? Mungkinkah kultivasi hanya untuk bertarung? Untuk menginjak-injak lawan Anda di bawah kaki Anda. Tapi begitu Anda menginjak satu lawan, lalu apa? Anda akan naik ke level berikutnya, dan menghadapi lebih banyak lawan. Apakah Anda seharusnya terus-menerus menginjak-injak mereka? Pada akhirnya, Long Chen tersenyum dingin di dalam. Saya tidak terlalu peduli tentang itu. Jika Anda ingin bertarung, pergilah bertarung. Jangan memprovokasi saya. Itu adalah kondisi Hou Wu Fang saat ini. Dengan saya melindungi Anda di sini, tidak ada yang berani melakukan apapun kepada Anda. Izinkan saya bertanya kepada Anda Long Chen, apakah Anda bersedia bergabung dengan keluarga Sui saya? Tanya Sui Wu Hen. Terima kasih. Terima kasih.